Kata-kata Lau mengejutkan Su Fangda. Api bintang seribu ilusi ini, tidak hanya tidak dapat dirasakan oleh kekuatan kesempurnaan agung, tetapi juga tanpa disadari dapat menembus kemana-mana dengan cahaya api. Itu sungguh sangat aneh. Hukum, bagaimana aku bisa menundukkan api seribu bintang ilusi ini? Su Fang buru-buru bertanya. Namun, Lau tidak menanggapinya. Jelas sekali, dia tidak ingin menghitung semuanya untuk Su Fang sebelumnya. Ini sangat merugikan pertumbuhan Su Fang. Tidak peduli seberapa kuatnya seribu api astral ilusi, itu hanyalah sejenis api surgawi. Aku pasti bisa menundukkannya dengan kekuatanku sendiri. Su Fang menarik nafas dalam-dalam dan mempertahankan ketenangannya untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Namun, apa yang Su Fang tidak sadari adalah hatinya diam-diam menjadi gelisah. Matanya juga berubah menjadi merah menyala dan terus berubah, seolah-olah ada dua api yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, pemandangan di Gua Kares berubah drastis dan berubah menjadi konstelasi sembilan surga, tempat Huang Fu Fei bercocok tanam. Huang Fu Fei berada jauh di atas, menghadap Su Fang. Huang Fu Sao Ying, kamu hanyalah budak anjing di sisi baby snoring. Beraninya kamu diam-diam mengkhianatiku. Aku tidak hanya akan mematahkan kaki anjingmu, tetapi juga kelima anggota tubuhmu. Huang Fu Fei tiba-tiba menembakkan segel suan guang, yang berubah menjadi rantai dan mengebor ke dalam tubuh Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Huang Fu Fei melangkah ke depan Su Fang, wajahnya yang lembut penuh kedinginan. Dia memegang pedang es di tangannya dan memotong kaki Su Fang satu persatu, lalu lengannya, dan akhirnya mengayunkan pedang ke tubuh bagian bawah Su Fang. Rasa sakit yang menusuk dan perasaan kematian yang mengerikan menyelimuti tubuh dan pikiran Su Fang. Dengan teriakan, semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Di bawah air terjun, wajah Gu Hua Jun dipenuhi dengan senyuman jahat dan jahat. Dia tertawa gila-gilaan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju perisuan Xin yang telanjang. Perisuan Xin berteriak putus asa, Ghostface raksasa, selamatkan aku. Su Fang terbang ke depan. Tanpa diduga, Yan Shen Xin menyerang dari samping dan menusup jantung Su Fang dengan pedangnya, yang membawa kekuatan penghancur yang menakjubkan. Kekuatan penghancur dengan cepat menghancurkan organ dalam dan tubuh Su Fang. Yan Shen Xin tertawa sinis. Goldface raksasa, kamu adalah Huang Fu Sao Ying, juga dikenal sebagai Su Fang. Apa menurutmu aku tidak tahu. Serahkan semua milik Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Semuanya milikku. Dunia ini milikku. Setelah itu, pemandangannya berubah lagi dan lagi. Pengalaman Su Fang juga berbeda. Beberapa ditangkap oleh Long Sao Jun dan Huang Ling Yao dan disiksa. Ayah dan kerabat Su Fang juga disiksa oleh para ahli dari kediaman Kaisar Ketenangan. Mereka menginterogasi Su Fang tentang wawasan etiril sejati. Kaisar Abadityan Ang bahkan melepaskan roh Kidarma Ungu dari tubuhnya. Satu demi satu, Su Fang mengalami rasa sakit dan keputusasaan yang tiada taraf. Dia sangat kesakitan, dan hatinya seperti abu mati. Tanpa diduga, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Seribu bintang ilusi api, saya telah mengalami kesengsaraan ilusi. Bagaimana ilusi yang Anda ciptakan bisa mengalahkan segel disintegrasi setan surgawi Su Fang? Pedang ki roh primordial tertinggi, hancurkan untuk saya. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, hamparan luas pedang roh primordial ki menyembur keluar dan mengembun. Ilusi yang membuat Su Fang merasakan sakit dan putus asa bagaikan bulan di dalam sumur. Itu terkoyak dan hancur. Pemandangan di depannya kembali normal. Itu adalah gua kares, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Fiuh! Su Fang menghela napas panjang. Api bintang seribu ilusi memang sangat kuat. Untungnya, dia waspada. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, dibandingkan dengan kesengsaraan ilusi pertama, api bintang seribu ilusi jauh lebih lemah. Terlebih lagi, roh primordial Su Fang sangat kuat saat ini. Tidak sulit untuk melihat ilusinya. Kemudian, Su Fang menundukkan api seribu bintang ilusi dan meninggalkan gua artefak. Pertama, dia membunuh Ning Zeksuan, lalu Gu Hua Jun. Selama upacara pernikahan, Su Fang menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengintimidasi sepuluh tuan muda agung dari dunia abadi yang agung. Kemudian, dia dan Perisuan Xin menyempurnakan pernikahan mereka. Segalanya tampak logis dan alami. Raungan menggelegar datang dari dalam tubuhnya. Su Fang, bangun! Pikiranmu masih terpengaruh oleh api bintang seribu ilusi. Kamu masih tenggelam dalam ilusi. Namun, bagaimana Su Fang bisa mendengarnya? Bukan salah Su Fang jika hati daunnya tidak cukup kuat. Hal yang aneh tentang api bintang seribu ilusi adalah ia dapat menyerang kesadaran seseorang pada tingkat yang dalam tanpa disadari. Ketika Su Fang melihat ilusi untuk pertama kalinya dan sangat yakin bahwa dia telah terbebas dari ilusi, dia jatuh ke lapisan kedua ilusi yang diciptakan oleh api bintang seribu ilusi pada saat yang bersamaan. Kesadaran Su Fang secara bertahap dikendalikan oleh api bintang seribu ilusi. Tubuh fisiknya sudah muncul ketika seribu bintang ilusi api muncul. Saat api menyinari tubuhnya, api itu meresap ke dalam kulit, daging, dan tulangnya. Mendesis Tubuhnya terbakar api, dan terdengar suara mendesis yang mengerikan. Seluruh dirinya seperti orang yang terbakar. Api di sekitar tubuhnya bergoyang, dan cahaya serta bayangan terus berubah. Itu sangat aneh dan ganjil. Lengan Su Fang telah dikembangkan menjadi fisik kaisar awan api, dan dengan mudah digabungkan oleh api bintang seribu ilusi. Nyala api terus menyebar ke kepala, dada, dan punggung Su Fang. Bagian-bagian ini secara bertahap menyatu dengan lengannya dan menjadi nyala api yang menyala-nyala. Sayangnya, keadaan ini bukan milik Su Fang saat ini. Api bintang membakar setiap sudut tubuh fisik Su Fang, sampai kedantiannya. Bai Ling sedih dan putus asa. Dia berteriak keras, Saudaraku, bangun, bangun. Raja bulu hijau meraung, nak, apa yang kamu impikan? Kamu akan mati jika tidak bangun. Big Goblin dan ahli di tubuhnya berteriak serempak. Roh senjata dari tiga harta sihir yang terikat kehidupan juga mengirimkan suara ke roh primordial Su Fang. Api bintang menyebar ke istana daul langit dan bumi di tubuhnya. 23 meridian yang bergetar, dan pedang reinkarnasi dunia bawah bergetar. Namun, kesadaran Su Fang hilang, dan dia terus tenggelam dalam ilusi. Dia membunuh Huang Fu Fei dan Yan Sen Xin. Dia menghancurkan Long Sao Jun dan Huang Ling Yao. Dia mengalahkan Kaisar Ketenangan dan Kaisar Abadi Tian Ang, dan mengambil kembali bagian ketiga dari jiwa Dharma Awan Ungu. Dia mengolah laut darah dunia bawah, transformasi sembilan yang sembilan, kebenaran etiril, dan teknik penyusutan kehidupan. Dia menyapu alam abadi dan mencapai hegemoni tertinggi. Dia sangat senang. Dicelah ilahi Su Fang, lautan kekuatan sihir beriak. Yang imortal melayang di atas lautan kekuatan sihir, dan bola api tak terduga melilitnya. Api itu adalah kesadaran naluriah dari api bintang seribu ilusi. Perlahan-lahan menyusup dan merusak kesadaran Su Fang. Setelah benar-benar menyatu, Su Fang akan sepenuhnya dikendalikan oleh api bintang seribu ilusi. Tubuhnya juga akan dimurnikan dari dalam keluar, berubah menjadi api berbentuk manusia. Desir, desir. Tiga sosok muncul di celah dewa di atas lautan kekuatan sihir. Mereka adalah roh senjata dari pagoda enam jalan Suanhuang, laburo awan api, dan pedang siang berbintang. Melihat tuan mereka dalam bahaya, mereka langsung menyerang seribu bintang ilusi api. Ledakan. Tiga harta sihir yang mengikat kehidupan berbenturan dengan seribu bintang ilusi api dengan Aura Gila. Tabrakan itu menyebabkan api bintang dan yang abadi milik Su Fang bergetar hebat. Tapi api bintang seribu ilusi memisahkan tiga api dan menyelimuti tiga harta sihir yang mengikat kehidupan. Ia ingin memurnikan tiga harta sihir yang mengikat kehidupan pada saat yang bersamaan. Kamu ingin memurnikan kami hanya dengan benih api yang menyimpang. Tiga harta ajaib yang mengikat kehidupan terus berjuang. Jelas sekali, mereka tidak mudah dikendalikan, tetapi mereka tidak dapat menimbulkan banyak masalah bagi seribu bintang ilusi api. Mendesis. Api bintang seribu ilusi secara bertahap menyusup ke yang imortal milik Su Fang. Ia ingin menyatu sepenuhnya dengan Su Fang. Su Fang berada dalam situasi hidup atau mati. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Suara mendesing. Suan guang hitam muncul di celah ilahi Su Fang. Suan guang mengeluarkan aura misterius dan aneh. Lautan kekuatan sihir sepertinya telah merasakannya dan melonjak dengan hebat. Seribu bintang ilusi api. Sesosok tiba-tiba keluar dari Suan guang hitam dan memadat menjadi Su Fang yang hidup. Itu adalah klon kedua Su Fang. Setelah dibakar oleh Kuali Kuno dalam waktu yang lama, kelima jejak itu telah menyatu menjadi satu. Klon kedua juga telah sepenuhnya menyempurnakan energi roh primordial tertinggi dalam lima jejak. Kamu ingin menyatu denganku hanya dengan benih api yang menyimpang. Jika aku tidak fokus memperbaiki jejaknya, kamu tidak akan punya kesempatan, roh primordial kedua Su Fang berkata dengan dingin. Kilau dari Suan guang hitam tiba-tiba menjadi seperti awan hitam. Rasanya seluruh dunia bukaan dewa telah berubah. Su Fang berjubah emas tiba-tiba muncul di awan hitam. Roh primordial kedua. Astaga. Bayangan pedang cahaya bintang dengan kejam menyerang seribu bintang api ilusi yang abadi, menciptakan gelombang besar di lautan kekuatan sihir. Meninggal dunia. Roh primordial kedua yang telah menyempurnakan satu jejak dapat dengan mudah menghancurkan roh primordial para ahli seperti Huang Fu dan Yun Hai. Sekarang kelima jejak itu telah menyatu menjadi satu, seberapa kuatkah itu. Hanya satu helai pedang roh primordial ki yang merobek lubang di api bintang seribu ilusi, memperlihatkan yang abadi milik Su Fang. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, roh primordial kedua melepaskan ki pedang roh primordial dalam jumlah besar. Dengan cepat mengembun dan melesat ke arah Starfire. Di bawah tabrakan yang intens, gelombang kekuatan sihir melonjak. Suara mendesing. Suara mendesing. Roh primordial api bintang seribu ilusi melihat bahwa situasinya tidak baik. Itu berubah menjadi ribuan sinar cahaya dan memenuhi seluruh celah ilahi. Hmm. Roh primordial kedua melepaskan pedang ki yang tak terlukiskan. Kekuatan yang mengejutkan memenuhi seluruh dunia bukaan ilahi seperti langit. Kemudian, tiba-tiba menyusut dan sinar cahayanya terkompresi. Rupanya, seribu bintang ilusi api telah merasakan bahwa akhir sudah dekat. Ia melakukan segala yang bisa dilakukannya. Kadang berubah menjadi api, kadang berubah menjadi api, kadang berubah menjadi cahaya, dan kadang berubah menjadi cahaya dan bayangan. Namun, ia tidak bisa lepas dari kekuatan roh primordial kedua dan segera dikompres menjadi bola. Roh primordial kedua membuat segel tangan, membuka mulutnya, dan menyedot api yang menggelinding ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan mudah menyempurnakannya. Saat kesadaran api bintang seribu ilusi ditelan oleh roh primordial kedua. Api di tubuh Sufang berangsur-angsur padam dan dia sadar kembali. Apa yang baru saja dialami masih tergambar jelas di benaknya. Sufang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Itu sangat jelas, nyata, dan menakutkan. Itu berkali-kali lebih menakutkan daripada ujian ilusi. Terima kasih, roh primordial kedua. Tidak perlu. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Saat ini, suara laut datang dari dalam tubuhnya. Sufang, kamu ceroboh kali ini. Jika bukan karena roh primordial kedua, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Sufang tahu dia salah. Sufang merasa malu. Dia memang meremehkan seribu bintang ilusi api. Dia tidak mengira itu akan menjadi sangat aneh. Saya tidak bermaksud mengingatkan Anda karena saya ingin Anda mengalami bahaya jalur kultivasi melalui pengalaman ini. Jika Anda ceroboh, Anda akan dikutuk selamanya. Kali ini, roh primordial kedua menyelamatkan Anda. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Nada suara laut sangat serius. Sufang akan selalu mengingat ajaran senior. Sufang menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Keberuntungan membuatnya lengah. Pelajaran dari seribu bintang ilusi api mencerahkannya dan membuatnya waspada. Roh primordial kedua, cek-cek, Sufang, dengan roh primordial kedua yang begitu kuat, kamu akhirnya memiliki kekuatan untuk berdiri teguh di wilayah abadi ini. Lau mengalihkan perhatiannya ke roh primordial kedua dan memuji. Merasakan aura menakutkan dari roh primordial kedua, Sufang terkejut sekaligus bahagia. Kamu menyempurnakan kelima jejak itu. Ya, saat ini, kekuatan roh primordialku yang tertinggi dapat membunuh tetua agung. Roh primordial kedua mengeluarkan nafas dingin. 1182 Jejak itu disempurnakan oleh Night Demon dan memiliki kekuatan roh primordial tertinggi. Satu jejak sudah sangat kuat, lima diantaranya digabungkan menjadi satu. Selain ahli tak tertandingi seperti kaisar abadi, siapa yang bisa melakukan apapun terhadap roh primordial kedua. Api bintang seribu ilusi tidak beruntung karena bertemu dengan roh primordial kedua yang berhasil menyempurnakan lima jejak. Namun, jika bukan karena roh primordial kedua yang menyempurnakan jejaknya, api bintang seribu ilusi tidak akan memiliki kesempatan. Sufang sangat bersemangat, matanya bersinar dengan kilau yang bersemangat. Saat ini, Membelanjakan Dia tidak menyangka gelombang energi kesengsaraan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Bagaimana aku bisa berkembang begitu cepat? Terobosan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Sufang lengah. Luo terkeke dari dalam tubuhnya, apakah ini sangat tiba-tiba? Kali ini, api bintang seribu ilusi telah meresap ke dalam tubuhmu. Pada saat ini, setiap sudut tubuhmu dipenuhi energinya. Bagaimana mungkin kamu tidak menerobos? Eh! Sufang tercengang setelah mendengar ini. Sepertinya dia mendapat keuntungan dari bencana kali ini. Dia tidak perlu memikirkan hal lain dan segera fokus untuk menerobos. Dia mengumpulkan ki sejatinya dan mulai menyerbu menuju puncak alam lima dao. Suara mendesing. Api kesengsaraan berubah menjadi tungku besar dan menyelimuti Sufang. Itu terbakar berkali-kali. Tubuhnya gemetar berkali-kali saat diserang api. Kotoran di placenta melonjak keluar dan mengeluarkan bau busuk yang familiar. Mereka berubah menjadi debu di bawah api kesusahan. Di bawah pengaruh gelombang demi gelombang, meridian, tulang, daging, dan darahnya terkoyak secara paksa, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih dalam. Beberapa hari kemudian, api kesengsaraan perlahan menghilang. Tubuhnya menyambut transformasi. Meridiannya terlahir kembali. Inti asal emas dan bukaan ilahi miliknya terus berubah. Semangat primordialnya juga mengalami transformasi. Roh primordial aslinya dan roh primordial kedua menerobos alam lima dao. Enam dao alam. Kultivasi Sufang masih jauh dari selesai. Meskipun api bintang seribu ilusi telah merembes ke setiap sudut tubuhku, namun belum sepenuhnya menyatu. Masih banyak energi yang tersisa. Sangat tepat menggunakannya untuk mengembangkan fisik kaisar awan api. Pertama, dia sepenuhnya bergabung dengan seribu bintang ilusi api. Dengan pengalaman menggabungkan api langit dan benih api tanpa nama, Sufang sudah familiar dengan prosesnya. Sufang menyegel tubuhnya, mengubahnya menjadi tungku. Menggunakan transformasi sembilan matahari sembilan, sejumlah besar api yang murni menyembur keluar dan menyatu dengan api bintang seribu ilusi. Lengan, kaki, daging, darah, tulang, dada, otak, dan setiap sudut tubuhnya terbakar hebat. Di bawah pembakaran tersegel semacam ini, kekuatan kehidupan, energi yang murni, dan energi yin dan yang ditubuhnya secara alami dan sempurna menyatu dengan api bintang seribu ilusi. Nyeri. Rasanya seperti dipanggang dalam tungku. Rasa sakit seperti ini sungguh tak terlukiskan. Seluruh tubuh Sufang berubah menjadi merah darah, dan bahkan kepalanya menjadi merah menyala. Tubuhnya memancarkan kekuatan api yang menakjubkan, dan dia juga memiliki aura api bintang seribu ilusi yang tak terduga. Sedikit demi sedikit, Sufang berubah dari kesakitan menjadi mati rasa, dan kemudian menjadi tenang. Akhirnya hatinya setenang air, seolah sedang menikmati proses kultivasi. Meskipun proses penggabungan dengan api bintang seribu ilusi sangat menyakitkan, hal itu semakin membuat hati Dao Sufang semakin marah. Hari-hari-hari. Seperti sepotong besi yang terus-menerus ditempa, kotoran di placenta keluar dari tubuhnya dan terbakar habis. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu. Gerakan di tubuhnya berhenti, dan api bintang seribu ilusi menyatu dengan tubuh Sufang. Kembangkan awan api ilusi. Dia mulai mengaktifkan teknik budidaya ilusori fire cloud. Kekuatan ilahi dari awan api ilusi menelan seluruh tubuhnya. Ki klasik Sufang dan api bintang seribu ilusi membentuk api bintang seribu ilusi yinyang. Di bawah teknik budidaya awan api ilusi, nyala api berubah menjadi awan yang berapi-api dan melonjak ke bahu, dada, punggung, dan kepalanya. Segera, kulit, kepala, dan mata Sufang berubah menjadi merah, seolah-olah api menyapu seluruh tubuhnya. Keadaan awan api di lengannya terus meluas hingga ke bahu, dada, punggung, dan kepalanya. Api inti yang murni menyala dengan ganas di roda yinyang dao dan 23 meridian yang jauh di dalam tubuhnya. Beberapa hari berlalu, api bintang seribu ilusi di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu. Sufang mengaktifkan ilusori fire cloud, dan tubuh bagian atasnya berubah menjadi awan yang berapi-api. Itu sama sekali tidak terlihat mengejutkan. Lengannya telah sepenuhnya berubah menjadi awan yang membara, namun dada, punggung, dan kepalanya masih sedikit kurang. Namun, ini sudah sangat mengejutkan. Seiring dengan peningkatan besar dari fire cloud imperial fisik miliknya, atribut api kemampuan ilahi miliknya telah meningkat pesat, dan bahkan crimson blaze tertinggal jauh oleh Sufang. Ketika Sufang mengeksekusi ilusori fire cloud di alam abadi mendalam enam jalan, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua penggarap alam abadi yang mendalam, dan bahkan sampai-sampai beberapa dewa bulu biasa bisa terbunuh. Selain bertransformasi menjadi seni dewa yang menyerang, kekuatan dewa tipe api juga dapat digunakan dalam aspek lain, seperti penyempurnaan alkimia dan artefak. Dengan fisik kaisar awan api yang dikembangkan hingga tingkat ini, ditambah dengan kemampuan alkimia dan penyempurnaan artefak Sufang, dia dapat sepenuhnya menggunakan tangannya untuk memurnikan pil dan melelehkan bahan. Tubuh asli, saya baru saja melahap api bintang seribu ilusi dan mendapat penemuan baru. Roh primordial kedua dalam segel rahasia tiba-tiba mengirimkan suara. Setelah lima segel rahasia menyatu menjadi satu, meski ukurannya tidak banyak berubah, warnanya menjadi lebih gelap dan menampakkan kekuatan ilahi roh primordial yang mengejutkan. Hem, penemuan apa? Setelah roh primordial kedua menyatu dengan tubuh asli Sufang, Sufang memperlihatkan tatapan pencerahan. Selain memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh api aneh biasa, api bintang seribu ilusi memiliki ciri lain yang tidak dimiliki oleh api aneh lainnya, yaitu kemampuan menciptakan ilusi dengan segudang perubahan. Terlebih lagi, hal itu bahkan dapat mempengaruhi roh primordial seseorang tanpa mereka sadari. Justru karena kemampuannya yang aneh itulah Sufang tanpa sadar jatuh cinta padanya. Mengolah fisik kaisar awan api ilusi akan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan fisik kaisar awan api. Karena teknik budidaya ini memiliki kata, ilusi, secara alami teknik ini mencakup karakteristik seribu ilusi bintang api dan memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan kemampuannya. Pada saat ini, Luo berkata, ide Anda layak dilakukan, tetapi Anda harus terus-menerus mengolah dan memahami fisik kaisar awan api ilusi dan mengembangkan teknik budidaya ini hingga tingkat tertentu sebelum Anda dapat dengan bebas mengontrol dan memanfaatkan kemampuan api seribu ilusi. Awan, Anda dapat merenungkannya dengan baik di masa depan. Ini akan menjadi kemampuan ilahi yang sangat aneh dan kuat. Karena Luo berkata demikian, bagaimana mungkin Su Fang tidak mempercayainya. Keuntungannya dari berkultivasi di gua artefak kali ini terlalu besar. Setelah menyerap Ki Ungu hamil besar dalam jumlah besar, roh hukum Ki Ungu semakin meningkat. Tiga harta karun yin yang maju ke alat dao tingkat tinggi, kekuatannya meningkat pesat. De 23 Ert yang meridian wasbon. Lima tanda jejak bergabung menjadi satu, roh primordial keduanya menjadi sangat kuat. Maju ke alam enam jalan abadi yang mendalam. Digabung dengan seribu ilusi bintang api, fisik kaisar awan api ilusi meningkat. Dengan begitu banyak dan keuntungan yang begitu besar, bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut. Roh hukum Ki Ungu benar-benar memberi saya keberuntungan lagi dan lagi. Jika Ning Zeksuan dan Gu Hua Jun mengetahui bahwa jebakan yang mereka buat untuk saya ternyata adalah tanah berkah saya, apa yang akan mereka pikirkan? Su Fang penuh senyuman. Setelah melepaskan yang abadi dan memasuki alam transformasi wadah, tiga harta karun yin yang dan beberapa goblin besar yang paling dekat dengan Su Fang segera mengelilinginya. Tiga harta karun yin yang mengelilingi Su Fang dan terus bergesekan dengan tubuhnya, tampak sangat cerdas. Bai Ling terbang ke pelukan Su Fang dan menangis. Raja Bulu Hijau terus memarahi Su Fang karena kurang berhati-hati. Kaisar Vermilion, Wuling Goblin, dan Big Goblin lainnya juga memiliki rasa takut yang masih ada. Perasaan diperhatikan ini membuat Su Fang merasa sangat hangat, dan juga memberinya perasaan hangat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, membuat Su Fang khawatir di alam transformasi wadah. Gua kares berguncang hebat, dan magma panas menyembur keluar dari dalam gua, seolah-olah seluruh gunung berapi berguncang dan berguncang. Su Fang terkejut, apa yang terjadi? Luo menjawab dari dalam tubuhnya, kamu telah menaklukkan api seribu bintang ilusi. Magma bawah tanah telah kehilangan kendali dan akan meledak. Sebentar lagi, para ahli dari Clear Skis Myriad Scroll Gate akan datang. Kenapa kamu masih belum berangkat? Tanpa api bintang seribu ilusi, bukankah lapangan dauk kerajinan di Clear Skis Myriad Scroll Gate akan hancur? Su Fang sedikit khawatir. Awalnya ada sejumlah besar magma di bawah tanah reruntuhan ini, tapi seribu bintang ilusi api menggunakannya sebagai tempat berlindung. Tanpa seribu bintang ilusi api, akan ada beberapa perubahan, tapi itu tidak akan menghancurkan penempaan senjata dojo sepenuhnya. Namun, kuali kuno ini, di satu sisi, digunakan sebagai mata susunan untuk menekan api bintang seribu ilusi, dan di sisi lain, menggunakan kemampuan api bintang seribu ilusi untuk memurnikan artefak melalui susunan. Kekuatannya pasti akan berkurang banyak, dan tidak akan jauh berbeda dengan kuali kelas atas biasa. Saat ini, magma terus menyembur keluar dari lubang di tanah. Untungnya, turbulensinya tidak terlalu besar. Dia buru-buru menutup lubang untuk memblokir magma. Su Fang awalnya berencana mengambil kuali kuno itu untuk dirinya sendiri, tetapi setelah memikirkannya, dia melepaskan ide ini. Meskipun kuali ini jauh lebih rendah daripada kuali gayung surga keberuntungan, kuali ini adalah harta karun gerbang gulir segudang langit jernih. Jika benar-benar dirampas pasti akan menimbulkan badai besar. Memindahkan kuali kembali ke tempat asalnya, Su Fang pertama-tama melepaskan kekuatan kesempurnaan yang luar biasa untuk merasakan bagian luarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar, dia menggunakan laut darah mata air kuning. Tubuh fisiknya runtuh dan berubah menjadi pita darah yang mengalir ke pintu masuk gua artefak, dan kemudian dengan mudah melewati celah segel gua artefak. Bas, gelombang. Su Fang, yang telah kembali ke kondisi fisiknya, tiba-tiba merasakan ada seseorang yang melewati lorong itu. Merasakan dengan seluruh kekuatannya, dia melihat bahwa salah satu dari pria itu adalah Ning Zexuan, dan yang lainnya adalah murid dari dunia rahasia lain. Melihat bahwa dia telah mencapai tingkat tetua biasa dari alam abadi transendensi, dia jelas merupakan murid istimewa. Saudara Ning, jika Anda benar-benar dapat menjamin bahwa Huang Fu Sao Ying akan mati di gua artefak tanpa melihat tubuhnya, saya tidak akan dapat menjawab pertanyaan saudara senior Gu Hua Jun. Sudah hampir setengah tahun, bagaimana mungkin Huang Fu Sao Ying tidak mati di gua artefak? Sekarang gunung berapi di gua artefak tiba-tiba meletus, pasti ada anggota faksi tingkat tinggi yang datang untuk menanyakannya. Saya harus bersihkan gua artefak sesegera mungkin, dan jangan biarkan anggota tingkat tinggi menemukan petunjuk apapun. Bagaimana keduanya tahu bahwa percakapan mereka didengar dengan jelas oleh Su Fang dengan kekuatan kesempurnaan yang luar biasa? Ning Zexuan, aku baru saja akan menyelesaikan masalah denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri dan ingin membersihkan jejaknya. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Su Fang, akan mati. Di bawah tipu muslihatmu, karena aku masih hidup, maka kamu harus mati. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Ning Zexuan ini pantas mati. Ah! Dia belum mati. Bagaimana mungkin? Ning Zexuan dan murid istimewanya berbelok di tikungan dan melihat Su Fang berdiri dengan anggun di pintu masuk gua artefak. Mereka tercengang seperti disambar petir. Ning Zexuan, apakah kamu terkejut karena aku masih hidup? Su Fang mencibir dan menatap keduanya seperti seorang pemburu. Berlari! Ning Zexuan berbalik untuk berlari tanpa berpikir, tetapi dia dihentikan oleh murid khusus itu. Jadi bagaimana jika dia cukup beruntung untuk tidak mati? Dia hanyalah seorang kultifator abadi yang mendalam. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kita? Bunuh dia sebelum anggota tingkat tinggi datang. Ya, aku hampir takut padanya. Ning Zexuan berbalik dan tersenyum. Dia melepaskan kekuatan suci tipe apinya dan mengubahnya menjadi ular piton api yang menyerang Su Fang dengan agresif seolah dia ingin menelan Su Fang. Murid khusus itu mengeluarkan pedang terbang yang dipenuhi dengan niat pedang dan melepaskan aura mengejutkan saat menyerang Su Fang. Aura ini bahkan lebih kuat daripada makhluk abadi yang dimurnikan. Murid istimewa dari Clear Skis Myriad Scroll Gate memang luar biasa. Tapi semakin kuat mereka, semakin banyak makanan yang mereka punya. Su Fang mencibir. Di dunia transformasi wadah, Biksu Agung Sangde dan para ahli lainnya sangat bersemangat untuk bertarung. Setelah menganggur begitu lama, para ahli dan Big Goblin ini hampir berkarat. 1183 Suara mendesing gelombang. Mata Su Fang tiba-tiba memancarkan Suan Guang Hitam. Itu menembus kekosongan dan langsung menuju wajah Ning Zek Suan. Su Fang tidak ingin membuang waktu bersama mereka dan langsung menggunakan roh primordial keduanya. Permainan anak-anak. Ning Zek Suan sangat menghina. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan skill untuk menghentikan roh primordial kedua. Tamparan. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaan Ning Zek Suan. Suan Guang Hitam dengan paksa menembus segelnya dan mengenai dahinya, masuk jauh ke dalam otaknya. Seberapa kuatkah roh primordial kedua yang telah memurnikan lima segel. Bahkan elit tak tertandingi seperti tetua agung tidak dapat melawannya, apalagi Ning Zek Suan, yang bahkan tidak berada di alam abadi surgawi. Setelah roh primordial kedua masuk ke celah ilahi Ning Zek Suan, itu langsung menghancurkan budidaya alam abadi yang miliknya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Seketika, tubuh Ning Zek Suan berhenti bergerak. Kekuatan skillnya menghilang. Dalam sekejap mata, murid istimewa itu mengendalikan pedang terbangnya dan menyerang Su Fang. Auranya sangat mencengangkan. Su Fang diam-diam mengendalikan awan ungu untuk mengumpulkan aura spiritualnya di telapak tangannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang itu. Bas, gelombang. Pedang terbang yang sangat cerdas itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Tiba-tiba ia berhenti ketika jaraknya hanya satu meter dari Su Fang dan menarik kekuatannya. Tidak peduli bagaimana murid istimewa itu mencoba mengendalikan pedang terbang itu, pedang itu tidak dapat menunjukkan banyak kekuatan. Pada akhirnya, itu tersedot ke telapak tangan Su Fang. Murid istimewa itu sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin, Huangfu Sao Ying ini mampu mengendalikan harta ajaibku. Tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, Su Fang langsung melepaskan goal tersebut. Gui-gui, aku serahkan salah satunya padamu. Monster macam apa goal ini? Begitu goal muncul, wajah murid istimewa itu menjadi pucat. Itu jelas merupakan goal yang menakutkan. Dia dengan cepat menggunakan kahliannya untuk melarikan diri. Berteriak. Ning seksuan, tiba-tiba bergerak dan melepaskan gelombang pedangki. Murid istimewa itu tertangkap basah dan roh primordialnya terluka parah. Dia segera terhuyung dan ditangkap oleh goal yang keluar seperti kilat hitam dan menggigit separuh kepalanya. Kuat. Kekuatan Su Fang saat ini begitu kuat sehingga membunuh murid khusus semudah menyembeli ayam. Gemuruh. Su Fang baru saja menyingkirkan goal ketika ledakan keras terdengar, dan seluruh aula pelatihan pemurnian senjata bergetar hebat. Keributan kali ini sangat besar. Kemudian, dia melepaskan kekuatan kesempurnaan agung. Lava menyembur keluar dari gunung berapi tempat aula pelatihan persenjataan berada. Pilar lava itu tingginya ribuan kaki. Ketika mereka bertabrakan dengan penghalang di atas aula pelatihan, ruang yang diselimuti oleh susunan itu bergetar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Su Fang bahkan melihat beberapa sosok dengan aura kuat mendekat dari langit di atas dojo pandai besi. Para petinggi clear skis miriat scroll gate ada di sini. Ini akan merepotkan. Su Fang tidak berani gegabuh. Ning Zexuan, yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, buru-buru membawanya kembali ke tubuhnya. Memikirkannya sejenak, Su Fang masih merasa tidak aman. Keributan kali ini terlalu besar. Tetua agung dari clear skis miriat scroll gate pasti akan mempertanyakan Ning Zexuan dengan hati-hati. Jika dia mengungkap kekurangannya, itu akan sangat buruk baginya. Dia mengeluarkan alat transformasi wadah dan memasuki ruang transformasi wadah. Kemudian, dia mendesak alat transformasi wadah untuk menyusut menjadi seukuran biji wijen dan menyembunyikannya di dalam gua surgawi Ning Zexuan. So, so, so. Tiga sosok muncul begitu saja. Ning Zexuan, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki tua mengangkat alisnya. Orang ini adalah Elder Blue dari Balai Pelatihan Pemurnian Senjata. Murid ini tidak menunggu Su Fang selesai berbicara, penatua biru membuat segel tangan dan membuka pintu gua artefak. Dengan kekuatannya, dia secara alami melihat formasi arai yang dibuat Ning Zexuan di pintu gua artefak untuk menjebak Su Fang. Selain itu, artefak harta karun kuno yang bertindak sebagai inti arai telah dipindahkan. Segel di bawahnya juga telah diubah, dan aura seribu bintang ilusi api tidak lagi dapat dirasakan. Ning Zexuan, apa yang telah kamu lakukan? Ning Zexuan adalah murid nomor satu di Balai Pelatihan Pemurnian Senjata. Para petinggi aula pelatihan pemurnian senjata biasanya sangat baik padanya. Saat ini, ekspresi Elder Blue telah berubah. Dia mengeluarkan suara gemuruh, dan aura ilahi membelenggu Ning Zexuan. Murid ini murid ini hanya datang ke sini hanya karena ingin melihat-lihat. Saya tidak melakukan apapun. Su Fang mengendalikan tubuh Ning Zexuan. Dia memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah, tampak sangat ketakutan. Master Ning Zexuan, Penatua Lin, menonjol saat ini dan membela Ning Zexuan, Elder Blue, bakat Ning Zexuan dalam pemurnian sangat luar biasa. Dia biasanya berperilaku sangat baik di aula pelatihan pemurnian senjata. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan? Tanpa alasan. Yang paling penting saat ini adalah menemukan seribu bintang ilusi api, dan kemudian menyelidiki masalahnya secara perlahan. Elder Blue menarik aura ilahinya, namun ekspresinya masih sangat suram, hari upacara pernikahan sudah dekat. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas hal sebesar ini yang terjadi di aula pelatihan pemurnian senjata? Aku khawatir hal itu akan terjadi. Pemimpinnya sudah diperingatkan. Bukan hanya Ning Zexuan, tapi seluruh aula pelatihan pemurnian senjata kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Masalah besar. Penatua Lin menatap tajam ke arah Ning Zexuan. Ning Zexuan, bahkan lebih ketakutan, tubuhnya gemetar tanpa henti, murid ini tidak bersalah. Guru, selamatkan saya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin datang dari kehampaan, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Ini adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan perkasa. Auranya kosong, tapi dia memberi orang perasaan luas dan tidak dapat diprediksi. Matanya yang tenang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengesankan tanpa merasa marah. Penatua Gu. Para tetua dari aula pelatihan pemurnian senjata semuanya membungkuh, dan bahkan Penatua Blue, tokoh besar di aula pelatihan pemurnian senjata, menangkupkan tinjunya. Masalah. Su Fang, yang bersembunyi di gua surgawi Ning Zexuan, mengangkat alisnya. Penatua Gu ini bukanlah penatua biasa, dia juga bukan penatua biasa. Dia adalah tetua agung yang bertanggung jawab atas hukuman di Clear Skistow Sunscrolls Door. Meskipun ranah budidayanya mirip dengan tetua agung lainnya, statusnya lebih tinggi. Dia adalah eselon atas mutlak dari Clear Skistow Sunscrolls Door, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Jika dia mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Fang mulai merasa gugup. Keributan di aula pelatihan pemurnian senjata telah membuat pemimpin khawatir. Pemimpin secara khusus mengirim saya untuk menyelidikinya. Penatua Biru, apa yang terjadi? Penatua Gu bertanya dengan suara yang agung. Penatua Blue menjelaskan masalahnya dalam beberapa kata, tidak berani menutupi Ning Zexuan. Tentu saja, dia juga tidak dengan sengaja menyalahkan Ning Zexuan. Dia hanya hadir pada saat kejadian. Ya, tatapan Penatua Gu tajam, seolah dia bisa melihat menembus tubuh Ning Zexuan. Bahkan Su Fang merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Roh primordial kedua Su Fang sangat kuat. Sekarang Ning Zexuan adalah tuan rumahnya, hanya kaisar abadi yang tiada tarannya yang dapat melihat jejak kelainan. Meskipun budidaya Penatua Gu ini mengejutkan, tidak ada yang bisa melihat apapun. Namun, Su Fang masih merasa gugup untuk beberapa saat. Ekspresi Penatua Gu menjadi tenang. Siapa yang tahu? Sebelum yang lain bisa bernapas lega, Penatua Gu memandang Ning Zexuan, matanya berkedip. Apakah dia ketahuan? Su Fang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Paling buruk, dia akan berusaha sekuat tenaga. Roh primordial kedua mengirimkan suaranya ke tubuh asli Su Fang. Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa melihat apapun. Penatua Gu membentuk segel dan meraih tubuh Ning Zexuan. Sebuah cincin penyimpanan terbang dan mendarat di tangan Penatua Gu. Dia dengan paksa menghancurkan segel di dalam cincin penyimpanan dan mengeluarkan semua barang di dalamnya. Melihat medali yang digunakan untuk membuka gua pemurnian senjata, ekspresi semua orang berubah. Ning Zexuan, kamu berani bilang masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Teriak Penatua Gu, menyebabkan Ning Zexuan terhuyung mundur dan muntah darah. Ning Zexuan, bagaimana kamu mendapatkan medali untuk membuka gua pemurnian senjata? Ekspresi Elder Blue juga menjadi sangat jelek. Medali. Itu datangnya dari Elder Blue. Orang yang meminta medali kepadanya juga merupakan salah satu petinggi di gerbang gulir 10.000 langit jernih. Orang itu juga salah satu petinggi. Dia adalah guru Gu Hua Jun, seorang tetua agung yang statusnya setara dengan tetua Gu. Jika dia terus menyelidiki, bahkan Penatua Biru pun tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Saya akan membawa Ning Zexuan pergi untuk diinterogasi. Elder Blue, bagaimana menurut Anda? Penatua Gu melirik ke arah dan Tian Ning Zexuan. Su Fang terperangah. Apakah dia benar-benar memahamiku? Bagaimana mungkin Penatua Blue berani tidak setuju? Tapi dia juga khawatir dia akan terlibat. Penatua Gu membawa Ning Zexuan ke udara. Mereka melewati formasi dan meninggalkan tempat latihan penyulingan. Mereka tiba di wilayah Langit Biru Tinggi yang terpencil dan dingin dan langsung memasuki Aula yang menyeramkan. Aula ini adalah Aula Hukuman Clear Sky Tentou Sun Scroll Gate. Bahkan murid khusus pun akan kehilangan lapisan kulitnya jika mereka tidak mati di sini. Penatua Gu mengamati Ning Zexuan dengan tatapan tajam menyebabkan bulu kuduk Su Fang berdiri. Setelah sekian lama, Penatua Gu berkata item dao di tubuhmu itu adalah item dao kelas atas, kan? Aku sudah ketahuan. Ning Zexuan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua menunjukkan ekspresi keheranan. Su Fang juga tercengang. Tatapan Elder Gu ini tajam. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di level Tetua Agung memang sangat kuat. Huh, gelombang. Alis Penatua Gu terangkat. Tekanan ilahi membelenggu tubuh Ning Zexuan seolah-olah telah mengumpulkan semua kekuatan di ruang sekitarnya. Menakutkan. Kekuatannya sungguh menakutkan. Ning Zexuan bertanya dengan suara gemetar, Elder Gu, apa maksudmu dengan ini? Serahkan item dao kelas atas itu dan berikan penjelasan yang masuk akal kepada raja ini tentang masalah tempat latihan penyulingan. Raja ini bisa memberimu jalan keluar. Ternyata dia melihat alam transformasi wadah, bukan Ning Zexuan adalah boneka di bawah kendalinya, atau Su Fang berada di dalam alam transformasi wadah. Jika dia menyerahkan alam transformasi wadah, bukankah dia akan terekspos? Su Fang menjadi cemas. Senior, jika kita bergabung, kita bisa menaklukkannya. Suara dingin datang dari Roh Primordial Kedua. Su Fang terkejut. Aura pembunuh Roh Primordial Kedua sangat berat, dan keberaniannya juga sangat besar. Karena tanda rune disempurnakan oleh Night Demon, Roh Primordial Kedua melahap kekuatan Roh Primordial Iblis Malam, menyebabkan Roh Primordial Kedua dipenuhi dengan niat membunuh. Lau tiba-tiba berbicara dari dalam tubuhnya, Su Fang, kamu meremehkan Roh Primordial Kedua. Setelah menyempurnakan Lima rune, Roh Primordial Kedua menjadi sangat kuat. Dengan kerjasama Anda, tidak akan sulit untuk membunuh atau bahkan mengendalikan Penatua Gu ini. Namun, ini adalah inti dari Clear Skis Myriad Scroll Door. Jika Anda pindah ke sini, pasti akan membuat khawatir para ahlinya. Akan sulit untuk melarikan diri. Mengontrol penatua yang hebat. Jantung Su Fang berdebar kencang. Memikirkan lingkungan di sini, Su Fang menghilangkan gagasan itu. Lebih baik melarikan diri dulu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Itu urusanmu. Ketidak bertanggung jawaban Lau membuat Su Fang tersenyum tak berdaya. Bas gelombang. Melepaskan kekuatan kesempurnaan agung, dia merasakan bahwa aulah utama penuh dengan formasi susunan dan penghalang yang kuat. Selain itu, ada lebih dari selusin ahli di dalam dan di luar aulah utama. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari imortal canggu. Kolam naga dan sarang harimau. Pada saat kritis, Penatuwagu tiba-tiba mengeluarkan jimat rune, dan suara agung keluar dari jimat rune, pemimpin memanggilmu. Ayo. Ya. Penatuwagu membentuk segel tangan dan menembakkan segel suan guang, yang diam-diam mengebor ke dalam tubuh Ning Seksuan. Roh primordial kedua tiba-tiba merasa sulit untuk bergerak, seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhnya. Penatuwagu kemudian memerintahkan orang-orang untuk mengunci Ning Seksuan di dalam sel dan mengawasinya dengan ketat sebelum pergi dengan tergesa-gesa. 1184. Sufang menggunakan kekuatan kesempurnaan agung untuk merasakan segel yang ditinggalkan Penatuwagu di tubuh Ning Seksuan. Budidaya Ning Seksuan hanya di alam abadi bulu. Penatuwagu tidak akan pernah mengira bahwa tubuh Ning Seksuan telah berganti pemilik, jadi dia dengan santai membelenggu tubuh itu. Roh primordial kedua Sufang sebanding dengan Kaisar Abadi, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, kalau begitu, dia harus meninggalkan tubuh ini. Sayang sekali, aku berencana menggunakan tubuh ini untuk membunuh Gu Hua Jun, tapi sekarang tidak ada harapan. Sufang merasa sedikit menyesal. Gu Hua Jun jahat dan tercelah. Dia berkonspirasi dengan Ning Seksuan untuk membunuh Sufang. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Namun, Gu Hua Jun memiliki latar belakang yang bagus di Clear Sky Towsan Scroll Gate. Meskipun Sufang bisa disebut jenius, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Gu Hua Jun. Sufang sedang memikirkan rencana pelarian. Meninggalkan tubuh Ning Seksuan dan melarikan diri dari penjara dan Punishment Hall tidaklah sulit, tetapi meninggalkan dunia rahasia di mana Punishment Hall berada agak sulit. Bas gelombang. Kekuatan kesempurnaan agung merasakan bahwa seseorang sedang mendekati penjara. Auranya tidak jelas. Jika bukan karena kekuatan kesempurnaan agung yang sangat kuat dan begitu dekat, dia tidak akan bisa merasakan aura orang ini. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia melihat orang itu mengenakan pakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang matanya. Auranya tidak jelas. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang ahli yang kuat. Orang ini bukan Penatua Gu, dan dia sengaja menggunakan sihir untuk menyembunyikan auranya. Keberadaannya sangat aneh. Siapa orang ini, dan apa tujuannya? Sufang segera menjadi waspada. Berikutnya. Dengan bantuan kekuatan kesempurnaan agung, Sufang dapat dengan jelas melihat bahwa pria berpakaian hitam itu dengan sangat hati-hati melewati jebakan penghalang di lorong dan diam-diam menyelinap ke sisi kedua penjaga. Dia membentuk segel dan mengeluarkan asap hitam yang sangat beracun yang menyelimuti kedua penjaga. Kedua penjaga itu sangat kuat, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menahan asap hitam beracun. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Kekuatan orang berpakaian hitam itu sangat menakutkan. Meskipun tingkat kultifasinya tidak setinggi milik Tetua Gu, dia masih merupakan seorang ahli yang tiada tarannya di tingkat Tetua Agung. Beku yang agung, antara kamu dan pria berjubah hitam, siapa yang lebih kuat? Sufang diam-diam berkomunikasi dengan ahli dalam botol Kaisar Agung Mata Air Kuning. Biksu Sangde berkata dengan wajah pahit, Guru, Anda tahu bahwa saya hanya pandai minum dan makan daging. Selain itu, saya pandai menipu orang. Saya tidak pandai berkelahi dan membunuh. Beku yang tidak tahu malu ini. Pria berbaju hitam datang ke pintu penjara dan membuka segel tangan untuk mematahkan formasi susunan di pintu. Dia kemudian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kamu adalah Ning Seh Suan. Mata pria berpakaian hitam itu dingin dan suaranya serak. Siapa kamu? Ning Seh Suan, yang dikendalikan oleh Roh Primordial Kedua Sufang, bertanya. Kamu bahkan tidak bisa membunuh seorang dewa misterius, namun kamu jatuh ke dalam perangkap dan bahkan melibatkan orang lain. Benar-benar sampah. Kamu diutus oleh Gu Hua Jun untuk menyelamatkanku. Roh Primordial Kedua Ning Seh Suan diam-diam mengendalikannya untuk memasang ekspresi terkejut, tapi dia sebenarnya dalam keadaan siaga tinggi. Menyelamatkan orang. Kemungkinan besar, mereka ada di sini untuk membungkamnya. Ini akan sulit. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh pria berpakaian hitam jika dia menggunakan seluruh kemampuannya. Bukankah itu akan membuat kita menjauh? Menyelamatkanmu. Kamu benar-benar bermimpi. Apa gunanya menyimpan sampah sepertimu? Mata pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba melepaskan auranya dan menyelimuti seluruh penjara. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, dan Ning Seh Suan adalah sepotong daging di talenannya. Setelah itu, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menarik auranya dan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Kamu sebenarnya memiliki segel Gu Chang He. Membunuhmu itu mudah, tetapi jika segelnya rusak dan menarik Gu Chang He, itu akan merepotkan. Aku akan melakukannya biarkan kamu hidup sebentar. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu menyapu telapak tangannya dan menyedot tubuh Ning Seh Suan, Su Fang, dan roh primordial kedua ke dalam tubuhnya. Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan aulah hukuman. Setelah saya meninggalkan tempat ini, Ning Seh Suan memang sampah. Tapi saya, Su Fang, bukanlah orang lemah yang bisa dibantai oleh siapapun. Saya bisa menggunakannya sebagai makanan untuk mengolah laut darah musim semi kuning. Goblin besar sudah lama tidak mendapatkan makanan apapun. Su Fang tidak melawan dan membiarkan pria berpakaian hitam itu melakukan apa yang dia mau. Su Fang terlempar ke dalam ruang kehampaan. Itu sangat mirip dengan kehampaan di luar, tetapi tidak ada keberadaan material. Tempat itu sangat terpencil. Su Fang mengaktifkan kekuatan kesempurnaan Agung, tetapi tidak melihat hasil apapun. Dia merasa terkejut, di mana tempat ini? Apakah itu di dalam ruang artefak ajaran? Tidak, tidak ada formasi. Luo berkata perlahan di dalam tubuhnya, ini adalah gua surgawi pria berpakaian hitam. Gua surgawi. Setelah memasuki alam abadi gua, Anda benar-benar dapat mengembangkan kekuatan dunia. Alam abadi gua akan membentuk lubang di ramuan emas. Ini adalah gua surgawi. Mengapa gua surgawi pria berpakaian hitam ini berbeda dengan gua surgawi saya? Apakah karena metode kultivasinya? Bukan itu. Gua surgawi orang ini seperti ini karena budidayanya telah melampaui alam abadi gua. Gua surgawi telah menjadi ruang kosong. Luo menjelaskan dengan sabar. Alam abadi gua membentuk gua surgawi. Fungsi gua surgawi adalah untuk memungkinkan ramuan emas menyerap kekuatan dunia secara langsung. Di atas alam abadi gua adalah alam abadi surgawi. Setelah memasuki alam abadi surgawi, yang abadi dan gua surgawi akan bergabung secara ekstrim. Sepertinya mereka menyatu dengan dunia. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap spirit ki langit dan bumi dan mengembangkan kekuatan dunia. Mereka juga dapat meminjam kekuatan dari bintang-bintang dan mengekstrak esensi dari langit dan bumi. Adapun alam abadi suan, itu sangat misterius. Ketika mereka mulai benar-benar memola esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan dari bintang-bintang, gua surgawi dan ramuan emas di tubuh mereka akan mengalami banyak perubahan. Alam abadi bion suan adalah alam abadi surgawi. Gua surgawi dari alam abadi surgawi di tubuh mereka telah mencapai tingkat baru dalam penggabungan dengan galaksi. Mereka akan langsung mengupas pecahan galaksi dan bergabung dengan golden elixir untuk mengembangkan dunia nyata. Yang abadi di alam abadi surgawi ada seperti bulu. Mereka akan menghilang antara langit dan bumi kapan saja. Di atas alam surgawi abadi adalah dunia yang benar-benar baru. Alam abadi dunia yang disebut dunia secara alami mengacu pada gua surgawi di dalam tubuh yang membentuk dunianya sendiri. Dewa di alam abadi dunia dapat menciptakan ruang yang dapat mereka kendalikan di galaksi kosong dengan bentuk dan domain ilahi mereka. Mereka dapat membangun dunia domain mereka sendiri. Di bintang-bintang, mereka dapat mengendalikan ruang hampa dalam jarak ribuan mil. Namun, menurut Luo, dunia abadi bukanlah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Tentu saja standar Luo sangat tinggi. Hanya realem lord dan kaisar di alam abadi seperti kaisar ketenangan dan kaisar abadi Tian'ang yang hampir tidak dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik nyata. Sufang menghela nafas dengan emosi, sesepu biasa semuanya berada di alam abadi surgawi. Sesepu agung berada di alam abadi dunia. Tapi aku hanya berada di alam abadi suan sekarang. Jalanku masih panjang. Kamu baru berkultivasi selama beberapa tahun. Kamu telah menghabiskan lebih dari seribu tahun. Kamu telah menempuh jalan yang orang lain mungkin tidak akan selesaikan dalam seratus ribu tahun. Apalagi yang harus kamu keluhkan dengan emosi. Terlebih lagi, kekuatanmu saat ini bukanlah suan imortal biasa. Jika kamu menghitung roh primordial kedua, itu bahkan lebih menakjubkan. Anda masih belum puas dengan ini. Setelah dimarahi oleh Luo, Sufang hanya bisa tersenyum malu. Namun hatinya dipenuhi keyakinan. Melalui kekuatan kesempurnaan agung, Sufang dapat melihat segala sesuatu di luar. Setelah pria berjubah hitam meninggalkan punishment hall, dia terbang melintasi langit menuju batas pelindung. Dia mengambil token dan melemparkan suan guang. Sebuah celah terbuka di perbatasan dan pria berjubah hitam itu berjalan keluar dengan tenang. Seperti yang diharapkan, pria berjubah hitam itu memang anggota tingkat tinggi dari Clear Skis Myriad Scroll Door. Dia berani menerobos masuk ke punishment hall dan membunuh orang. Dia benar-benar orang yang berani dan kejam. Tampaknya tidak peduli vaksi manapun, selalu ada perselisihan internal. Dia melakukan perjalanan melalui aray. Setelah keluar dari susunan pertahanan Clear Skis Myriad Scroll Door, dia terbang melintasi langit di pasir bintang dan kabut bintang. Sepertinya orang ini berencana mencari tempat sepi untuk membunuh orang. Saya harus membuat rencana lebih awal. Su Fang diam-diam menghitung. Suara roh primordial kedua berbunyi, tubuh utama, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan orang ini luar biasa. Perlu usaha untuk membunuhnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan berubah menjadi laut darah musim semi kuning dan meninggalkan tubuh Ning Seksuan. Saya akan tinggal di ruang gua surgawi pria berjubah hitam itu. Anda mengikuti tubuhnya keluar dan mengambil kesempatan untuk menyerang ruang bukaan ilahi miliknya. He he, aku bisa dengan mudah menaklukkan orang ini. Saya kekurangan ahli seperti itu. Itu bagus. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu tiba di benua material yang tandus. Bas gelombang. Tiba-tiba, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi merasakan dua aura familiar. Siapa itu? Dia mengaktifkan kekuatan kesempurnaan agung lagi dan melihat dua sosok berdiri di benua material. Huang Fu Fei. Gu Hua Jun. Su Fang sedikit terkejut. Mengapa mereka berdua bersama? Pria berjubah hitam itu terbang melintasi langit dan tiba di depan Gu Hua Jun. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Muda. Dia memang ahli di bawah bimbingan Gu Hua Jun. Gu Hua Jun berkata dengan suara yang dalam, Selesai. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Namun, tubuh orang itu disegel oleh Gu Chang He. Saya khawatir jika saya menyentuh segelnya, Gu Chang He akan diberitahu. Oleh karena itu, saya membawanya keluar dari sekte tersebut. Bagus kalau kamu membawanya keluar. Temukan tempat terpencil dan tangan idea. Lakukan dengan bersih dan jangan tinggalkan jejak apapun. Gu Hua Jun dan Ning Zexuan adalah saudara. Agar tidak melibatkannya, Gu Hua Jun sangat kejam. Pria berjubah hitam itu terbang menuju bagian belakang benua. Ning Zexuan benar-benar sampah. Saudara Gu mencoba yang terbaik untuk mendapatkan token dan memancing Huang Fu Sao Ying itu ke dalam gua artefak. Dia benar-benar membiarkannya keluar hidup-hidup. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi murid nomor satu di Blacksmith Dao Hall? Bakat orang ini dalam pandai besi tidak buruk. Sayangnya, mentalitasnya terlalu lemah. Dia tidak layak disebut. Untungnya, aku tidak membunuh Huang Fu Sao Ying. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan intisari etiril. Selama nona Huang Fu membantuku mewujudkan keinginanku, aku pasti akan menyerahkan Huang Fu Sao Ying yang masih hidup kepadamu sebelum upacara pernikahan. Gu Hua Jun pantas mati. Huang Fu Fei pantas mati. Percakapan keduanya terdengar jelas oleh Su Fang yang bersembunyi di gua surgawi di dalam tubuh pria berjubah hitam itu. Dia segera dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Ku Gu, jangan khawatir. Suan Sin sangat mempercayaiku. Dia sudah setuju untuk bertemu denganku melalui transmisi suara. Namun, aku tidak akan mengambil tindakan melawannya demi persahabatan lama kami. Itu wajar. Saya masih punya beberapa cara untuk menghadapi wanita. Huff. Suan Sin, perempuan jalan itu, sebenarnya memilih untuk menikahi sampah abadi yang mendalam dan mengecewakanku. Dia tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Suan Sin akan segera datang. Saudara Ku, perlahan-lahan kamu bisa menikmati keindahan nomor satu dari Clear Skismiriat Scroll Gate. Kemudian, Huang Fu Fei melompat ke udara. Gu Hua Jun mengeluarkan jubah tau abu-abu dan menaruhnya di tubuhnya. Tidak hanya oranya yang menjadi ilusi, namun tubuhnya juga menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Jubah tau ternyata merupakan alat tau kelas menengah. Meski nilainya tidak tinggi, ia memiliki kemampuan aneh untuk menyembunyikan aura dan sosok seseorang. Sungguh luar biasa. Gu Hua Jun sebenarnya tidak menyerah pada perisuan Sin. Untungnya, aku mengetahuinya. Sebaliknya, Su Fang merasakan ledakan ketakutan. Dia tidak sabar untuk segera mencabik-cabik Gu Hua Jun. Ternyata Su Fang dan perisuan Sin sudah menikah. Meskipun dia tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas, dia secara tidak sadar menganggap Suan Sin sebagai wanitanya. Pada saat ini, Gu Hua Jun sebenarnya punya ide tentang wanita Su Fang. Dia pantas mati. Di gua surgawi di dalam tubuh pria berjubah hitam, di dalam tubuh Ning Zexuan. Su Fang terbang keluar dari Crucible Transformation World. Setelah menyingkirkan dunia transformasi wadah, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pita darah panjang yang keluar dari segel tubuhnya. Dia datang ke Gua Surgawi pria berjubah hitam dan berubah menjadi kumpulan darah, menunggu kesempatan untuk menyerang pria berjubah hitam itu. 1185 Pasir bintang memenuhi udara saat angin dingin menderu-deru. Di balik benua material, di bebatuan yang berantakan, pria berpakaian hitam menyapu tubuh Ning Zexuan keluar dari Gua Surgawinya. Tuan Muda ingin mengambil nyawamu. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh. Anda tidak hanya gagal menyelesaikan rencana Tuan Muda, tetapi Anda juga melibatkan Tuan Muda, kata pria berpakaian hitam itu dengan dingin. Ning Zexuan tiba-tiba tertawa. Kamu bisa membunuhku. Tertegun. Penghinaan. Bahkan jika dia tidak disegel, dengan kekuatan kuat dari alam abadi dari alam manusia berjubah hitam, membunuh Ning Zexuan seperti mencubit semut sampai mati. Tapi dia sebenarnya mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu sebelum kematiannya. Bagaimana bisa ada sampah sebanyak itu di dojo pemurnian peralatan? Inilah yang dipikirkan pria berpakaian hitam itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kali ini, suara Ning Zexuan dipenuhi dengan kepastian, dan juga dipenuhi dengan rasa dingin. Mati. Pria berpakaian hitam itu mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan aura. Seolah-olah seluruh kekuatan langit, bumi, dan bintang di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Dengan membalikkan tangannya, muncul kekuatan ilahi yang mengejutkan. Saat ini, tubuh pria berpakaian hitam itu tiba-tiba bergetar. Niat membunuh di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa sakit yang tiada taraf. Ledakan. Gua Surgawi. Sufang berubah menjadi darah mengalir dan melonjak hebat. Mendesis. Gua Surgawi bergetar dan menyusut. Itu benar-benar terkorosi dan tertelan darah, sedikit demi sedikit. Kemampuan menelan laut darah musim semi kuning sangat menakutkan. Ia bahkan bisa menelan Gua Surgawi dari alam abadi dunia. Apa? Apa ini? Artefak iblis atau kepala iblis? Pria berpakaian hitam memisahkan yang abadi dan memasuki Gua Surgawi. Dia kaget saat melihat darah mengalir. Orang ini memang merupakan tokoh dikdaya di alam dewa dunia. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera mengaktifkan sihir khusus dari alam abadi dunia. Gua Surgawi bergetar dan mengendalikan ruang hampa di sekitarnya, membentuk aura menakutkan yang menekan laut darah aceron. Kekuatan seorang ahli alam abadi dunia sangat mengejutkan. Dewa mistik memupuk esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Alam abadi dunia dua alam lebih tinggi dari alam abadi mistik. Mereka bisa menciptakan ruang di ruang hampa yang bisa mereka kendalikan. Mereka adalah penguasa ruang ini dan dapat mengendalikan kekuatan ilahi bintang-bintang di ruang hampa. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alam abadi mistik. Ruang Gua Surgawi adalah jembatan di mana dewa alam abadi dunia berkomunikasi dan mengendalikan ruang hampa. Saat bergetar, ia bisa menarik kekuatan langit dan bumi. Itu adalah domain yang sepenuhnya dikuasai oleh dewa dunia abadi. Sayang sekali. Laut darah mata air kuning diciptakan oleh kaisar besar mata air kuning sendiri. Ketika dibudidayakan hingga tingkat tertinggi, laut darah mata air kuning dapat melahap kekuatan yang sangat besar. Meskipun Sufang masih jauh dari mencapai level ini, tidak mudah untuk menerobosnya. Perlahan-lahan, air darah terkompresi dan luas permukaannya secara bertahap menjadi lebih kecil. Itu menjadi lebih tebal dan lebih kental, tetapi tidak menyebar. Sebaliknya, kemampuan korosif dan melahapnya menjadi lebih kuat. Hari-hari-hari, ruang Gua Surgawi terkorosi dan dilahap, menciptakan banyak lubang kecil. Memikat Serigala ke dalam rumah. Gua Surgawi seperti pusat komando yang mengendalikan kekuatan ilahi langit dan bumi. Sekarang setelah diserang oleh Serigala lapar, hasilnya bisa dibayangkan. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk. Setelah ruang Gua Surgawi rusak, itu berarti tingkat kultivasi seseorang akan turun dan kekuatannya akan rusak parah. Sufang juga merasakan tekanannya. Laut darah musim semi kuning sepertinya akan runtuh kapan saja. Lagi pula, dia belum benar-benar memiliki tubuh sejati musim semi kuning. Dia hanya memiliki sejumlah kemampuan tubuh sejati musim semi kuning. Satu demi satu, pil-pil itu jatuh ke dalam genangan darah seolah-olah itu adalah kacang bebas. Air darah melahap ruang Gua Surgawi dan juga diubah dan diserap. Sufang sangat terkejut. Di bawah belenggu kekuatan ilahi langit dan bumi di Gua Surgawi, mengolah laut darah mata air kuning sebenarnya beberapa kali lebih efektif dari biasanya. Memang benar, semakin besar tekanannya, semakin besar pula potensi yang dapat dikeluarkannya. Semut tidak penting yang bahkan tidak dia lihat sebenarnya memiliki metode yang begitu menakutkan. Pria berpakaian hitam itu kaget dan geram. Ruang Gua Surgawi bergetar hebat. Itu akan menarik semua kekuatan dalam jarak seribu mil dan menghancurkan benda aneh yang memasuki ruang Gua Surgawi menjadi bubuk. Di luar. Dengan baik, suan guang hitam tiba-tiba keluar dari dahi ning seksuan dan mengenai dahi pria berpakaian hitam itu. Meskipun tidak memiliki kemampuan ilahi atau aura apapun, ia masih menyerang ruang bukaan ilahi pria berpakaian hitam itu. Pikiran pria berpakaian hitam itu sepenuhnya terfokus pada ruang Gua Surgawi. Dia tidak menyangka bahwa ning seksuan yang tersegel akan tiba-tiba melancarkan serangan fatal dan roh primordial keduanya akan dengan paksa menerobos pertahanan bukaan ilahi. Di dalam ruang bukaan ilahi, lautan kekuatan sihir melonjak hebat. Dibandingkan dengan lautan kekuatan sihir Sufang, itu 10 kali lebih megah. Di atas lautan kekuatan sihir yang melonjak, ratusan pria berpakaian hitam melayang. Ini adalah yang abadi miliknya. Percer milik ahli dunia abadi memang menakutkan. Namun, Suan Guang Hitam memadat menjadi penampilan Sufang. Sudut mulutnya terangkat dan niat membunuh yang kuat menyebar. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki roh primordial yang begitu kuat? Bagaimana kamu bisa berada di tubuh ning seksuan? Ruang Gua Surgawiku juga milikmu. Apa yang terjadi? Pria berpakaian hitam itu menjadi pucat karena ketakutan dan roh primordialnya bergetar. Bukankah aku Huang Fu Sao Ying yang ingin dibunuh oleh Tuanmu Gu Huajun? Ada pun ruang Gua Surgawimu, itulah tubuh utamaku. Roh primordial kedua Sufang tersenyum menakutkan. Aura menakutkan melonjak, menyebabkan lautan kekuatan sihir mengaum. Roh primordial pria berpakaian hitam itu sekali lagi bergetar tanpa henti. Tubuh utamaku Hef. Seorang suan imortal belaka berani bersikap kurang ajar di dunia ahli dunia abadi dibukaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat metodemu, di mataku, kamu tetaplah seekor semut. Hari ini, aku akan membiarkanmu tahu apa itu alam abadi dunia. Yang imortal terbang di atas auranya, berubah menjadi gelombang roh primordial yang menakutkan. Ia membawa kehendak ilahi tertinggi dan menghancurkan roh primordial kedua. Seolah-olah bintang di depannya akan hancur seperti biji wijen. Sombong sekali. Saat ini, aura roh primordial pria berpakaian hitam itu bergetar dan menjadi lebih lemah. Ternyata Sufang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendesak laut darah musim semi kuning untuk dengan gila-gilaan melahap ruang gua surgawi pria berpakaian hitam itu. Roh primordial yang abadi itu hancur, sedemikian rupa sehingga roh primordialnya juga terpengaruh. Bahkan jika pria berpakaian hitam itu adalah ahli dunia abadi, dia tidak akan mampu menahan dua pertempuran simultan di ruang bukaan ilahi dan gua surgawi. Membuka. Roh primordial kedua mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia menyatukan kedua telapak tangannya lalu tiba-tiba memisahkannya. Aura yang dapat mengobrak abrik ruang menyebar ke arah pria berpakaian hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Desis, desis. Aura roh primordial pria berpakaian hitam itu terkoyak seperti selembar kertas dan kemudian hancur. Adapun yang imortal miliknya, itu ditangkap oleh roh primordial kedua. Yang imortal dari pria berpakaian hitam itu memohon dengan putus asa, lepaskan aku. Roh primordial kedua hendak membunuh yang abadi ini ketika yang abadi datang ke dunia bukaan ilahi pria berpakaian hitam itu. Sayang sekali jika membunuh orang ini. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Ternyata Sufang telah mengambil yang abadi. Roh primordial kedua menghentikan apa yang dia lakukan, tetapi matanya masih dingin. Pria berpakaian hitam itu tidak berani bersantai sama sekali. Dia gemetar ketakutan. Apakah kamu bersedia tunduk padaku dan menjadi bawahanku? Sufang bertanya dengan dingin. Yang imortal dari pria berpakaian hitam itu menunjukkan keraguan. Dia adalah seorang ahli dunia abadi, tapi dia bersedia tunduk pada Suan imortal. Tangan roh primordial kedua tiba-tiba ditarik ke belakang. Pria berpakaian hitam itu begitu ketakutan sehingga dia segera menganggup dan menyatakan kesetiaannya. Saya bersedia tunduk. Huff, gelombang. Sufang tahu apa yang dipikirkan orang ini dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Menutup, Mei Huan, Bong Yong, Ah Sasa, Takdir, Nai Si Sian, Apa, Bumi, Selada Pelabuhan Koin Kekaisaran Bodoh Selatan, Ah, Mendesah, Pemilihan Hisap Klorin dalam kepanikan yang tenang. Tubuh asli Sufang keluar dari gua surga pria berjubah hitam itu dan bertanya, siapa nama dan identitasmu? Pria berbaju hitam menjawab dengan jujur, saya Gu Yong, dan nama saya Da Yong. Saya awalnya adalah seorang kultifator nakal, tetapi karena saya menyinggung kekuatan yang kuat, saya bergabung dengan ayah Gu Hua Jun dan menjadi pelayan keluarga Gu. Jika kamu mengikutiku, selama kamu setia, akan ada banyak keuntungan untukmu di masa depan. Itu jauh lebih baik daripada menjadi budak di keluarga Gu yang diperintah. Anda harus mengubah kembali ke nama asli Anda. Saya tidak suka orang bermarga Gu. Sufang memasukkan pria berjubah hitam itu ke dalam Crucible Transformation Space. Biksu Sangde, itu kamu. Begitu dia memasuki Crucible Transformation Space, pria berjubah hitam, Dai Yong, segera berseru. Ternyata Biksu Sangde cukup terkenal di Immortal Ao. Tentu saja, reputasinya tidak bagus. Namun, kekuatan Biksu Sangde hampir sama dengan Dai Yong. Melihatnya dengan patuh menjadi budak Sufang, Dai Yong tidak lagi memikirkan hal lain. Setelah Sufang memberinya pil langit abadiin yang bermutu tinggi untuk menyembuhkan luka-lukanya, Dai Yong sepenuhnya tunduk padanya. Sudah waktunya berurusan dengan Gu Hua Jun. Sufang memandang ke sisi lain dunia material dengan mata dingin. Saat ini, petir memenuhi udara. Gemuruh. Dari sisi lain dunia material, terdengar suara guntur yang dahsyat. Teknik petir dengan aura kuno membumbung ke angkasa dengan momentum ribuan tentara dan kuda. Bahkan Sufang, yang berada puluhan mil jauhnya, dapat merasakan momentum yang menakutkan ini. Penglihatannya yang sempurna terpengaruh. Gu Hua Jun telah mengambil tindakan terhadap perisuan Xin. Sufang terkejut. Sufang pernah melihat Gu Hua Jun melepaskan teknik petir yang menakutkan dengan tanda petir sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Gu Hua Jun akan mengubah kebencian dari cinta hingga kehilangan akal sehatnya untuk menggunakan metode yang begitu kuat dan kejam pada perisuan Xin. Kipas bulu segera muncul di bawah kakinya. Sufang, yang berdiri di atas kipas bulu, menggunakan kekuatan pertahanan kipas bulu untuk melewati kabut bintang dan dengan cepat terbang ke sisi lain dunia material. Berdengung. Sufang, yang sedang terbang dengan cepat, tiba-tiba merasakan aura familiar di depannya. Rune mistis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dunia bukaan ilahi miliknya. Tanda di benaknya tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita. Itu memang perisuan Xin. Sufang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kipas bulu dan meningkatkan kecepatannya. Di bawah persepsi kekuatan alamnya yang sempurna, Sufang melihat pemandangan yang membuatnya marah dan malu. Dia mengeluarkan seteguk air liur. Binatang buas. Bagian dari dunia material itu sedang runtuh. Jelas sekali, itu disebabkan oleh teknik petir yang dilepaskan oleh Rune petir tadi. Di tebing dunia material yang rusak, perisuan Xin terbaring di tanah. Dia tampak seperti terluka parah. Jubah daoisnya compang kemping dan hampir tidak bisa menutupi tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah, namun tubuhnya yang cantik dan tanpa celah menampakkan kecantikan yang menyedihkan. Gu Hua Jun tersenyum mengerikan. Matanya merah dan terlihat sangat galak. Dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Ini adalah kakak laki-laki yang selalu saya perlakukan sebagai kakak laki-laki. Perisuan Xin tersenyum pahit. Tiba-tiba, Ki sejatinya berfluktuasi. Dia akan meledakkan inti emasnya. Siapa? Siapa? Gu Hua Jun secepat kilat. Dia menggunakan teknik dua jari dan tiba-tiba menunjuk ke dahi dan dantian Perisuan Xin, menyegel bukaan ilahi dan inti emasnya. Saat kamu memilih Yan Sen Xin, aku malu, jadi aku hanya bisa menahannya. Anda seharusnya tidak setuju untuk berkultivasi ganda dengan sampah seperti Huang Fu Sao Ying. Mengapa? Mengapa kamu memaksaku? Gu Hua Jun seperti binatang gila saat dia menatap Perisuan Xin. Kamu pasti menyesalinya. Menyesal karena kamu tidak memaparkanku pada sekte terakhir kali. Bahkan lebih menyesal lagi karena kamu mendengarkan Huang Fu Fei dan datang ke sini, jatuh ke tanganku. Haha, wanita bodoh. Kamu ditipu oleh Yan Sen Xin sekali. Kenapa kamu masih sebodoh itu? Biarkan aku memberitahumu. Huang Fu Fei memikatmu ke sini berdasarkan instruksi Yan Sen Xin. Orang yang pernah kamu cintai sangat menjualmu lagi demi pencerahan halus sejati. Gu Hua Jun tertawa terbahak-bahak seperti binatang buas. Perisuan Xin tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Wajahnya yang cantik dan tanpa celah tertutup abu. 1186. Wajah Perisuan Xin pucat, tapi tidak setetes air mata pun mengalir. Hatinya sudah mati, jadi bagaimana bisa ada air mata? Penampilannya saat ini memberi Gu Hua Jun rasa senang yang kuat, serta keinginan untuk memilikinya. Siapa-siapa-siapa-siapa? Dia melepaskan gumpalan pedangki dari jari-jarinya. Jubah Daois Perisuan Xin yang compang kemping tercabik-cabik. Suan Xin disegel dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya menatap Gu Hua Jun, tatapannya dingin dan tajam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Gu Hua Jun marah dengan tatapan Perisuan Xin. Kamu mengejekku. Aku mengejek diriku sendiri karena menyebut diriku peri nomor satu di Clear Skistosan Scrolls Gate. Pertama, aku salah menilai Yan Sen Xin dan menghianati perasaanku yang sebenarnya. Lalu, aku salah menilaimu dan memperlakukanmu sebagai kakak laki-lakiku. Meskipun kamu melakukan sesuatu yang keji terakhir kali, itu tetap sama. Sekarang, saya akhirnya mengerti bahwa binatang akan selalu menjadi binatang. Ini adalah sifat mereka, jadi bagaimana mereka bisa berubah? Suara Perisuan Xin tidak terdengar putus asa, tapi acuh-ta'acuh. Ya, aku adalah binatang buas. Dunia surgawi adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Setiap orang adalah binatang. Jika Anda tidak cukup kejam, Anda hanya bisa dimangsa oleh orang lain. Jika saya memahami ini sebelumnya, Anda pasti sudah lama berbaring di pelukan saya. Bagaimana orang tercelai Yan Sen Xin itu bisa punya kesempatan? Pedang pemusnahan kembar pasti sudah ada di tanganku sejak lama. Saya pasti akan sepuluh kali lebih mempesona daripada Yan Sen Xin sekarang. Gu Hua Jun tertawa keras, seolah dia sudah gila. Kamu gila. Kamu bukan lagi kakak senior Gu yang dulu ku kenal. Perisuan Xin memejamkan mata, tidak mau melihat wajah jelek dan garang itu. Apakah aku gila? Tidak. Kamu terlalu bodoh. Saya ingin mendapatkan semua yang belum saya dapatkan sebelumnya. Rasa sakit yang kau dan Yan Sen Xin berikan padaku, aku ingin mengembalikannya padamu sepuluh kali, seratus kali. Aku tidak hanya akan mengambil tubuhmu, tapi aku juga akan menjadikanmu mainanku sehingga aku bisa bermain denganmu setiap hari. Kamu milikku, Gu Hua Jun, sekarang dan selamanya. Yan Sen Xin ingin memanfaatkanku. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Begitu aku mendapatkan intisari etiril lengkap dari Huangfu Shao Ying, tidak akan lama lagi aku akan melampaui Yan Sen Xin dan menjadi pusat perhatian di dunia abadi. Saat itu waktu, aku akan menginjak kepalanya dan mencapai puncak domain abadi. Gu Hua Jun selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Dia sepertinya banyak melampiaskannya, dan suasana hatinya menjadi lebih stabil. Mencondongkan tubuh ke arah Gu Hua Jun berkata perlahan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kirim pesan ke Huangfu Shao Ying. Katakan padanya untuk segera datang ke sini dan gunakan nyawanya untuk menukar nyawamu. Selain itu, aku bisa menjamin bahwa aku tidak akan menyentuhmu. Apakah menurutmu aku akan mempercayai janji seekor binatang buas yang telah kehilangan akal sehatnya? Peri Suan Sin membuka matanya dan mencibir. Sangat bagus. Suan Sin, luangkan waktumu untuk menikmati pengalaman pertamamu sebagai seorang wanita. Gu Hua Jun tertawa dengan kejam. Dengan ledakan, auranya meledak dan merobek jubah dauisnya menjadi beberapa bagian. Dia menerkam ke arah Peri Suan Sin seperti binatang buas yang menerkam domba yang gemetar. Menyesali. Putus asa. Peri Suan Sin merasakan dunianya menjadi gelap. Tetapi, saat hatinya jatuh ke jurang maut, sesosok laki-laki yang kesepian dan halus melintas. Seringkali ketika dia berada dalam situasi putus asa, sosok itu selalu muncul tepat waktu. Tapi kali ini. Jadi ini adalah murid jenius dari Clear Sky Towsan Scrolls Gate. Seringai dingin terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang dikelilingi oleh gas beracun ditembakkan ke arah Gu Hua Jun. Adegan ini sangat mirip dengan yang terakhir kali. Ekspresi Gu Hua Jun menegang. Kemudian, seperti kucing yang ekornya diinjak, dia segera mundur. Siapa siapa siapa? Tanda racun yang tebal menutupi langit dan menutupi Gu Hua Jun, mengeluarkan kabut beracun yang mengepul. Sesosok muncul di depan Peri Suan Sin. Dia mengenakan topeng Ghost Face Raksasa dan mengenakan jubah putih panjang. Itu adalah pria yang sangat aneh. Namun, di mata Peri Suan Sin, orang ini seperti dewa. Topeng berdarah dan jahat di wajahnya sangat familiar bagi Peri Suan Sin. Anda di sini. Peri Suan Sin memaksakan senyum, seolah-olah dia telah melihat seorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia santai dan langsung pingsan. Pertama, dia diserang oleh tanda petir Gu Hua Jun dan terluka parah. Kemudian, dia dihianati lagi dan dihadapkan pada situasi putus asa karena dihina. Bahkan orang yang terbuat dari besi pun akan sulit menanggungnya. Namun, Peri Suan Sin yang tidak sadarkan diri tidak lagi memiliki sedikitpun keputus asaan di wajahnya yang tiada taraf. Sebaliknya, dia terlihat sangat santai. Hantu menghadapi raksasa. Sial, ini kamu lagi. Bagaimana mungkin? Pertama, ini adalah kejutan. Lalu, dia kaget dan marah. Setelah memikirkannya, Gu Hua Jun gemetar karena kegembiraan. Wajah hantu raksasa, kamu telah memperoleh warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Beraninya kamu muncul di sini dan merusak rencanaku lagi. Seorang kultifator jahat tidak layak mendapatkan harta Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Jika aku menangkapmu dan mendapatkan warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning, pedang penghancur ganda Yan Sen Sin tidak akan berarti apa-apa. Mengaktifkan mutiara lampu hijau, dia langsung merobek udara dan tiba satu zang dari Sufang. Kemudian, sambil mengendalikan pedang terbang itu, dia menembakkan pedangki berwarna merah darah ke arah Sufang. Dentang. Lengan Sufang tiba-tiba bergetar. Ketika busur besar ditarik, itu adalah telapak tangan di udara. Dua telapak tangan emas raksasa, berukuran seratus kaki, menghantam Gu Hua Jun yang mendekat. Kekuatan ilahi macam apa ini? Dibandingkan dengan cetakan telapak tangan emas, Gu Hua Jun seperti lalat kecil. Auranya hancur dan dia langsung terlempar. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah, dan dia memuntahkan darah. Ternyata Sufang marah atas kelakuan Gu Hua Jun yang tidak tahu malu. Dia secara langsung mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menggunakan telapak tangan ilahi Herkulean. Kekuatan suci Sufang tidak hanya melukai Gu Hua Jun, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dirinya. Itu terlalu kuat. Namun, memikirkan tentang warisan kaisar iblis mata air kuning. Hati Gu Hua Jun dipenuhi kegembiraan. Dia diam-diam mengirimkan transmisi roh primordial ke pria berjubah hitam. Gu Yong, kamu di mana? Kenapa lama sekali? Datang dan tangkap raksasa wajah hantu. Gu Yong adalah ahli alam abadi dunia yang tiada taranya. Tidak peduli seberapa kuatnya raksasa wajah hantu, dia tidak bisa lebih kuat dari tetua agung alam abadi dunia. Tak lama kemudian, ada balasan. Tuan muda, jangan khawatir. Pelayan tua ini akan bergegas. Melihat situasi perisuan Sin tidak baik, Sufang segera maju dan menggunakan suan guang. Telapak tangannya memuntahkan yang ki dalam jumlah yang mengejutkan dan mengirimkannya ke tubuh perisin. Namun, perisuan Sin belum bangun. Itu karena lukanya terlalu parah. Selain itu, dia kelelahan secara mental dan fisik. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselamatkan yang ki. Setelah itu, Sufang memberinya ramuan pemulihan dan menggunakan ki sejati untuk melelehkannya. Akhirnya, dia menyimpannya di ruang pagoda 6 jalan Suanhuang. Melihat ini, Gu Hua Jun mendesak Dai Yong untuk bergegas. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan mutiara lampu hijau lagi. Dia mengaktifkan pedang terbangnya dan menyerang Sufang. Pedang ini berisi lebih dari 10 maksud pedang yang digabungkan dari banyak teknik budidaya. Sungguh luar biasa. Membelanjakan. Cincin baja emas menghalangi Gu Hua Jun dan menghancurkan aura pedang terbang Gu Hua Jun. Gu Hua Jun, biarkan aku bermain denganmu. Sosok kuat Biksu Sang De muncul dan tersenyum pada Gu Hua Jun. Jari penundukan Iblis Prajna. Setelah Biksu itu membentuk segel, dia melepaskan sejumlah besar teknik jari yang langsung menerkam ke arah Gu Hua Jun. Ledakan, ledakan, ledakan. Teknik jari emas menghantam Gu Hua Jun dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Gu Hua Jun babak belur dan kelelahan. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia tidak lagi terlihat jenius. Sufang tiba-tiba angkat bicara, Biksu yang agung, jangan biarkan dia mati begitu saja. Seorang murid jenius dari kekuatan besar, raja ini menyukainya. Biksu itu menyeringai seperti monster pemakan manusia. Benar-benar menakutkan. Yang membuat kulit kepala Gu Hua Jun tergelitik adalah tatapan Biksu itu sengaja atau tidak menyapu bagian bawah tubuhnya. Siapa yang menyuruhnya menghancurkan jubahnya? Dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya, Gu Hua Jun merasa malu dan kesal. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini dalam hidupnya. Namun, menghadapi Biksu Sangde, Gu Hua Jun hanya bisa melarikan diri. Dia meminjam kekuatan mutiara lampu hijau untuk melarikan diri dari kejaran Biksu itu. Saat dia hendak mengeluarkan kartu asnya, jimat rune petir, dia tidak menyangka bahwa berhadapan dengan pria jahat sepertimu yang hanya tahu cara menindas wanita, bagaimana mungkin aku tidak terlibat. Bayangan putih keluar dari kabut bintang seperti sambaran petir. Itu memuntahkan api gelap, yang sama ganasnya dengan badai yang membara. Ternyata Bai Ling yang berada di alam transformasi krucibel tidak bisa menahan diri dan meminta Su Fang untuk mengeluarkannya. Kamu adalah monster bangau di sisi Huang Fu Sao Ying. Gu Hua Jun tiba-tiba mengenali Bai Ling dan berseru. Jadi bagaimana jika kamu mengenaliku? Perhatikan bagaimana aku membunuhmu hari ini. Bai Ling sangat arogan. Mimpi buruk Gu Hua Jun baru saja dimulai. Biksu Agung dan Bai Ling bergantian menyerang, seperti badai. Gu Hua Jun tidak punya pilihan selain berulang kali mendesak mutiara lampu hijau untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan jimat rune, apalagi melawan. Jika bukan karena Biksu Agung dan Bai Ling tidak ingin dia mati terlalu mudah, mereka akan membunuhnya lebih dari selusin kali. Gu Yong, jika kamu tidak muncul, Tuan Muda ini akan mengulitimu hidup-hidup. Gu Hua Jun meraung. Tuan Muda, saya di sini. Suara mendesing gelombang. Seorang pria berjubah hitam melangkah di udara. Kamu gagal melindungi Tuanmu. Tunggu sampai kami kembali dan lihat bagaimana Tuan Muda ini akan memperlakukanmu. Gu Hua Jun memelototi pria berjubah hitam itu. Kemudian, menunjuk Biksu Agung Sangde dan Bai Ling, Gu Hua Jun mengertakkan gigi dan berkata, kecuali gosves raksasa, bunuh sisanya. Sebelum dia selesai berbicara. Engah gelombang. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyerang dan menamparkan dantian Gu Hua Jun. Momentum yang sombong menghancurkan inti emasnya. Gu Yong, kamu berani membunuh Tuanmu. Gu Hua Jun memandang pria berjubah hitam itu dengan tidak percaya. Maaf, Tuan Muda Gu, saya sekarang telah mengganti majikan saya dan kembali ke nama asli saya, Dai Yong. Pria berjubah hitam itu menjawab dengan dingin. Gu Hua Jun akhirnya mengerti apa yang dirasakan perisuan sin barusan. Kemarahan, kebencian, dan keputus asaan. Su Fang datang, menyegel celah ilahi Gu Hua Jun, dan kemudian memasukkannya ke dalam ruang transformasi wadah. Dia menginjak kipas bulu dan terbang menuju clear sky miriat scroll door. Di satu sisi ruang transformasi crucible. Suara mendesing gelombang. Su Fang melepaskan yang imortal dan muncul di depan Gu Hua Jun. Huang Fu Sao Ying. Gu Hua Jun gemetar seolah tiba-tiba disiram udara dingin. Lalu dia tiba-tiba menyadari, kamu, kamu sebenarnya berkolusi dengan Ghost Face Raksasa. Tuan Muda Gu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah Ghost Face Raksasa, dan Ghost Face Raksasa adalah aku. Gu Hua Jun merasa seperti disambar petir. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Di mata Tuan Muda Gu, Huang Fu Sao Ying hanyalah seorang kultifator alam abadi mistik yang dapat Anda bunuh sesuka hati. Anda tidak pernah menyangka bahwa semut di mata Anda akan berdiri di depan Anda dengan identitas seperti itu. Kau tahu siapa aku. Tuanku adalah tetua agung dari pintu gulir segudang langit jernih. Keluargaku juga terkenal di dunia besar ao abadi. Anda berani membunuh saya. Tuan Muda Gu benar-benar idiot. Anda mengucapkan beberapa kata yang mengancam, dan saya benar-benar tidak berani membunuh Anda. Para ahli yang mati di tangan Ghost Face Raksasa, termasuk yang disebut jenius dengan latar belakang keluarga yang hebat seperti kamu, tidak sedikit. Niat membunuh Su Fang membuat Gu Hua Jun akhirnya melunak dan memohon ampun, biarkan aku pergi. Aku bersedia menjadi budakmu seperti Gu Yong. Bakatku di Clear Sky Miriat Scroll Door sangat luar biasa. Aku pasti akan sangat membantu kepadamu di masa depan. Aku memang membutuhkan ahli di bawahku. Sayangnya, seluruh tubuhmu, termasuk hatimu, terlalu kotor. Aku tidak ingin budak seperti itu. Su Fang berkata dengan dingin, lalu melepaskan hantu itu. Wajah hantu. Gu Hua Jun sangat ketakutan. Tuan Muda Gu, tidakkah Anda ingin menikmati perisuan Sin? Sekarang, rasakan kenikmatannya. Tubuh hantu itu tiba-tiba roboh, berubah menjadi darah hitam yang mengalir, menenggelamkan tubuh Gu Hua Jun, terkorosi dan tertelan. 1187. Segera setelah dia kembali ke Clear Sky Miriat Scroll Door. Bas gelombang. Token itu tiba-tiba berdering tanpa henti. Ternyata ada perubahan besar di Aula Pemurnian Peralatan, tapi Su Fang tidak terlihat. Aotian Chanhen dan petinggi Star Palace lainnya sangat cemas. Immortal Changgu juga mentransmisikan suaranya. Guru, di mana Anda? Para petinggi mencari Anda kemana-mana. Mereka akan memberitahu Clear Sky Miriat Scroll Door. Tidak apa-apa. Sesuatu terjadi di Aula Pemurnian Peralatan. Aku kembali ke dalam Gua sekarang. Su Fang tidak memberitahu Immortal Changgu tentang apa yang terjadi. Setelah mengirimkan suaranya ke Aotian Chanhen melalui token, Su Fang kembali ke Gua. Pertama, dia menempatkan Perisuan Xin di sebuah ruangan di dalam Gua. Perisuan Xin terluka parah dan tidak sadarkan diri. Akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Sangat berbahaya baginya untuk tinggal sendirian di dunia material. Tidak nyaman bagi Su Fang untuk mengirimnya kembali ke langit tersembunyi misterius, jadi dia hanya bisa membawanya kembali. Untungnya, Perisuan Xin tahu bahwa Ghost Face Raksasa ada hubungannya dengan Huang Fu Shaoying, jadi dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana menjelaskannya kepadanya ketika dia bangun. Bas gelombang. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Su Fang memisahkan yang abadi dan memasuki ruang transformasi wadah. Gu Hua Jun tidak terlihat. Dia telah ditelan oleh Gui-Gui dan menjadi nutrisinya. Di luar gua-aula pemurnian peralatan, murid istimewa yang dibunuh oleh Gui-Gui dan tubuh Ning Zeksuan dimakan oleh Gui-Gui dan lima goblin besar. Saat ini, Gui-Gui menelan Gu Hua Jun sendirian. Auranya jelas menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatannya jelas meningkat pesat. Perhatian Su Fang tertuju pada cincin penyimpanan Gu Hua Jun. Menempatkan cincin di antara telapak tangannya, telapak tangannya berubah menjadi awan api, dan menyempurnakan segel pada cincin itu. Setelah bergabung dengan seribu bintang ilusi api, awan api ilusi Su Fang telah maju ke tingkat berikutnya. Ia bahkan bisa memurnikan pil biasa dan senjata ajaib. Memperbaiki segel pada cincin itu tidaklah sulit. Yang imortal memasuki ring penyimpanan dan memeriksa hasil panen, yang mengejutkan Su Fang. Seperti yang diharapkan dari seorang murid jenius dari Clear Sky Myriad Scroll Gate. Latar belakangnya juga mencengangkan. Ada berbagai batu abadi, batu berharga, batu aneh, dan sumber daya budidaya lainnya di cincin penyimpanannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid istimewa biasa. Namun, dengan kekayaan bersih Su Fang saat ini, dia pasti tidak akan menaruh perhatian pada sumber daya ini. Dia bahkan tidak peduli dengan pedang terbang Gu Hua Jun. Namun, Su Fang sangat tertarik dengan mutiara hijau dan jubah tao abu-abu. Cian Light Pearl adalah alat dao kelas menengah tipe pesawat ulang-alik. Itu agak mirip dengan cincin luar angkasa instan milik Su Fang. Su Fang tidak memiliki harta ajaib seperti itu. Jubah daois abu-abu juga merupakan item dao kelas menengah, tapi itu adalah item dao tipe penyembunyian. Jika Su Fang mengaktifkan item dao ini dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, bahkan penatua agung dari alam abadi dunia akan kesulitan menemukan keberadaannya. Fungsi kedua item dao ini sangat aneh. Su Fang menyimpan jubah daois abu-abu itu, menunggu waktu untuk memperbaikinya. Namun, dia memberikan Cian Light Pearl kepada Mao Qiang. Dia memiliki Immortal Piercing Blade, item dao kelas atas. Dengan bantuan kemampuan Cian Light Pearl untuk terbang melintasi ruang angkasa, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah ada zat hitam di dalam cincin penyimpanan yang mengeluarkan cahaya bintang redup. Ternyata itu adalah pecahan dunia. Di dunia yang besar, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan sebuah fragment dunia. Namun, banyak pembudidaya tidak mau memilih untuk mengolah bagian dunia. Itu karena sebuah fragment dunia tidak mudah untuk dikembangkan. Gu Hua Jun memiliki bagian dunia, tetapi tidak mengolahnya. Agaknya, karena alasan inilah Su Fang memanfaatkannya. Setelah memikirkannya, Su Fang memberikan pecahan dunia ini kepada Wuling Goblin, membiarkannya menggunakan kekuatan pemurnian dari alam transformasi wadah untuk berkultivasi. Wuling Goblin telah berkontribusi banyak. Di antara Big Goblin, dialah yang berkontribusi paling besar. Dia telah berulang kali membantu Su Fang melarikan diri dari bahaya. Pelayanan yang baik harus dihargai. Wuling Goblin terkejut sekaligus senang. Kecuali Green Feather King dan Bai Ling, Big Goblin lainnya sangat iri. Akan ada banyak peluang untuk mendapatkan pecahan dunia di masa depan. Siapapun yang berkontribusi paling banyak akan mendapat hadiahnya terlebih dahulu. Su Fang memulihkan semangat penguasa dunia kecil. Terima kasih banyak, Tuan. Kaisar Vermillion berkata, Guru, sejak kita datang ke dunia besar, kita jarang memiliki kesempatan keluar untuk menghirup udara segar. Guru, Anda menjadi semakin kuat sekarang. Bagaimana kami dapat memiliki kesempatan untuk berkontribusi? Sejak saya datang ke dunia abadi, saya telah menginjak es tipis di setiap langkah. Tentu saja, saya tidak berani membiarkan Anda muncul dengan mudah. Saat ini, saya punya modal tertentu. Tidak lama lagi saya bisa memimpin Anda menjadi penguasa dunia besar, seperti di dunia kecil. Anda bahkan akan dapat menyapu domain abadi. Su Fang berkata dengan percaya diri, aura dominannya meningkat secara spontan. Big Goblin dan para ahli di Crucible Transformation World sangat menantikannya. Bas, gelombang. Kekuatan alam kesempurnaan Agung merasakan beberapa ahli terbang menuju kediaman gua. Ternyata Yue Lingtian, Ao Tian Chanhen, dan penatua Huang Fu yang datang bersama-sama. Immortal Changgu dan Huang Fu Fei juga mengikuti di belakang. Su Fang keluar dari kediaman gua dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, murid memberi salam kepada tetua dan nona tertua. Ketiga tetua Agung jelas merasa lega. Tampaknya mereka masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Ada pun Huang Fu Fei, tatapan dinginnya menyapu Su Fang, seolah dia ingin melihat menembus Su Fang. Su Fang memberi perhatian khusus pada ekspresi Huang Fu Elder. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya Su Fang tidak terlalu memikirkan masalah kematian Huang Fu Jue. Yue Lingtian bertanya tentang keberadaan Su Fang sebelumnya. Su Fang tergagap. Pada akhirnya, dia terpaksa dan berkata dengan malu, saya pergi mencari perisuan Xin. Beberapa raksasa istana bintang tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mengerti. Mata dingin Huang Fu Fei dipenuhi keraguan. Yue Lingtian mengingatkan Su Fang. Ketika dia hendak pergi, Su Fang tiba-tiba berbicara, Tetua, murid punya permintaan. Yue Lingtian menganggup, bicaralah. Su Fang menangkupkan tinjunya di depan Yue Lingtian dan kemudian membungku kepada Tetua Huang Fu. Tetua Huang Fu, sejak muridnya memasuki konstelasi sembilan surga, aku diasuh oleh balai pelatihan Huang Fu. Begitulah keadaanku hari ini. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan klan Huang Fu. Penatua Huang Fu mengangkat alisnya, Huang Fu Shao Ying, apa yang ingin kamu katakan? Su Fang membungku dalam-dalam, nama muridnya adalah Su Fang. Setelah bergabung dengan balai pelatihan Huang Fu, saya diberi nama Huang Fu Shao Ying. Jika murid menikahi Suan Xin sebagai murid dengan nama keluarga berbeda dari klan Huang Fu, itu akan sangat tidak pantas. Oleh karena itu, saya dengan tulus meminta izin penatua Huang Fu untuk mengubah kembali ke nama asli saya. Apa? Wajah Huang Fu elder tiba-tiba berubah muram. Gelombang kekuatan suci yang menindas menyelimuti Su Fang. Tiba-tiba, mata dingin Huang Fu Fei menyapu dan menutupi Su Fang, hampir membekukan Su Fang, Huang Fu Shao Ying, beraninya kamu mengkhianati klan Huang Fu. Pengkhianatan. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia telah ditipu oleh Huang Fu Shao Yue dan memasuki konstelasi sembilan surga dengan harapan besar. Namun, dia telah menjadi budak di balai pelatihan Huang Fu dan diintimidasi. Hartanya tidak hanya dirampas, tetapi dia juga hampir kehilangan nyawanya. Selama ini, dia telah menginjak es tipis, gemetar ketakutan, dan menanggung penghinaan. Di klan Huang Fu, selain baby Huang Fu, tidak ada orang lain yang memperlakukan Su Fang sebagai manusia. Ada pun Huang Fu Fei. Paling-paling, dia memperlakukan Su Fang sebagai budak yang layak diasuh. Apakah dia belum cukup mempermalukan Su Fang? Klan Huang Fu telah memperlakukan Su Fang dengan sangat buruk. Bagaimana mungkin ada pengkhianatan? Bagi Su Fang, nama Huang Fu Shao Ying merupakan penghinaan besar. Dia selalu ingin menghapus penghinaan ini. Saat ini, dia hanya meminjam kekuatan untuk mengubah namanya. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan akan membunuh Huang Fu Fei, wanita jalang ini, dan membalas semua penindasan dan penghinaan selama 10 kali lipat. Su Fang mengangkat kepalanya. Matanya tegas saat dia berkata perlahan, sebagai pria yang bermartabat, Su Fang tidak bertatap muka dengan dunia pada momen penting dari kultivasi ganda dan pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria. Aotian Zhang Hen memandang Su Fang. Matanya bersinar karena pujian. Dia melihat bayangan dirinya di dalam diri Su Fang. Kamu adalah seorang abadi yang naik dari alam bawah. Statusmu rendah. Jangan bilang padaku bahwa menjadi murid klan Huang Fu dengan nama keluarga yang berbeda adalah aib bagimu. Di masa lalu, aku melihat bahwa kamu menyedihkan dan pekerja keras, jadi aku fokus melatihmu. Sekarang kamu mengira sayapmu kuat, kamu sebenarnya ingin mengkhianatiku. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Huang Fu Fei dingin. Su Fang ingin lepas dari kendalinya, yang membuat wanita yang sangat mengontrol ini sangat marah. Kamu pikir aku menyedihkan? Su Fang tersenyum dingin. Su Fang menegakkan punggungnya dan berkata dengan lantang, murid telah mengambil keputusan. Jika saya tidak dapat mengembalikan nama asli saya, maka upacara pernikahan akan dibatalkan. Kamu pengkhianat? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Huang Fu Fei membentuk segel dengan tangannya. Aura dingin dan kuat akan segera keluar. Su Fang mencibir, tidak menganggapnya serius. Jika bukan karena ada orang luar yang hadir, akan mudah baginya untuk membunuh Huang Fu Fei dengan yuan spirit keduanya. Wanita jalang ini benar-benar mengira dia adalah tuannya. Berhenti. Seperti yang diharapkan. Aura penatua yang tak tertandingi dilepaskan, dan aura Huang Fu Fei langsung hancur. Yue Ling Tian berkata kepada Su Fang, masalah ini menyangkut aliansi antara dua sekte kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bermain-main? Tiba-tiba, suara Xuan Yin Tian terdengar dari luar gua abadi. Yue Ling Tian, orang tua Huang Fu, apakah kamu menindas yang lemah? Seorang lelaki tua berambut putih masuk. Dia seperti gunung, dan aura ilahi menyelimuti gua abadi. Tekanan yang diberikan penatua Huang Fu pada Su Fang segera hancur. Ao Tian Zhang Hen dan penatua Huang Fu membungkuh. Bahkan Yue Ling Tian tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya dan memanggilnya senior. Huang Fu Fei menatap dengan dingin. Dia sangat marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Yue Ling Tian bertanya, Senior, mengapa kamu datang ke sini? Xuan Yin Tian memelototi Su Fang. Cucuku ada di sini. Kenapa dia tidak bisa datang? Upacara pernikahannya bahkan belum dimulai, tapi kalian bertemu secara pribadi. Sungguh tidak pantas. Su Fang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yin Tian akan dapat merasakan keberadaan perisuan Xin. Orang tua itu sungguh kuat. Yue Ling Tian dan yang lainnya juga tercengang. Kemudian mereka mulai berpikir. Immortal Long Gu diam-diam mengacungkan jempol pada Su Fang. Tuan memang perkasa. Anda telah merebut hati perisuan Xin begitu cepat. Tampaknya bawahan ini akan segera memiliki istri majikan. Su Fang tersenyum pahit. Xuan Xin tidak. Bagaimana dia bisa ada di sini? Huang Fu Fei tercengang. Dia tidak percaya, dan kemudian dia panik. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Xuan Yin Tian menoleh ke arah Yue Ling Tian dan berkata dengan anggun, Cucuku adalah peri nomor satu di gerbang 10 ribu gulungan langit jernih. Dia jenius di surga dan murid ritus Huang Fu Dao. Yue Ling Tian hanya bisa tersenyum dan mengikuti, mengikuti kata-kata Xuan Yin Tian. Apakah itu Huang Fu Sao Ying atau Su Fang? Mereka berdua adalah murid konstelasi sembilan surga. Kami akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Penatua Huang Fu, bagaimana menurut Anda? Huang Fu Fei diam-diam berkata, Tetua Huang Fu, masa depan anak ini tidak terbatas. Tidak bijaksana bagi klan Huang Fu untuk bermusuhan dengannya karena masalah sekecil ini. He he. Penatua Huang Fu tertawa keras. Sebagai murid bermarga lain Huang Fu, memang tidak pantas baginya menikahi perisuan Xin. Ini salahku. Mulai sekarang, hanya ada Su Fang. Tidak ada Huang Fu Sao Ying. Terima kasih, Penatua Huang Fu. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Yue Ling Tian dan yang lainnya meninggalkan gua. Sebelum pergi, Huang Fu Fei berkata dengan suara dingin, Su Fang, jangan lupa bahwa kakimu masih tersegel olehku. Aku bisa mengambilnya kapan saja. Apakah begitu? Saya khawatir Anda tidak akan datang. Su Fang tersenyum dingin. 1188 Mengapa Suan Xin terluka parah? Auranya juga sangat lemah. Begitu Yue Ling Tian dan para tetua lainnya pergi, wajah Suan Yin Tian menjadi gelap. Seolah-olah surga sedang marah dan ingin menghukumnya. Belenggu itu bahkan lebih menakutkan dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Benar-benar seorang penatua yang tiada taranya. Tampaknya Suan Yin Tian sangat marah. Su Fang merasa tubuhnya akan hancur kapan saja. Dengan baik, Su Fang tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Menggerutu dalam hati, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan bertahan. Kakek. Itu adalah Suan Xin. Dia tidak tahu kapan dia bangun, tapi dia terdengar sangat lemah. Hem. Suan Yin Tian menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan cepat ke kamar Suan Xin. Ini tidak ada hubungannya dengan Huang Fu Sao Ying dan Su Fang. Dia sudah lama terbangun dan mendengar semua yang terjadi di luar. Saya tidak sengaja bertemu dengan guru jahat ketika saya keluar. Saya terluka dan diselamatkan oleh seorang teman. Teman itu kebetulan mengenal Su Fang, jadi dia mengirim saya ke sini. Wanita yang cerdas. Dia menjelaskan masalahnya dengan jelas dalam beberapa kata dan menghilangkan keraguan dan kemarahan Suan Yin Tian. Suan Yin Tian sangat marah, tapi dia juga merasa kasihan pada Suan Xin. Lalu dia memandang Su Fang. Kamu tidak buruk, tetapi tingkat kultifasimu terlalu rendah. Bagaimana kamu akan melindungi Suan Xin di masa depan? Hem. Cepatlah dan tingkatkan kultifasimu. Jika kamu masih membutuhkan seorang wanita untuk melindungimu, kamu akan tertawa. Saham. Su Fang tersenyum pahit. Sepertinya lelaki tua ini menganggapnya serius. Suan Yin Tian menghibur Suan Xin untuk sementara waktu dan sangat baik. Dia bukan lagi pena tua yang bermartabat, yang mengejutkan Su Fang. Lalu dia meninggalkan banyak ramuan dan pergi. Ruangan menjadi sunyi. Suasananya sangat berat. Suan Xin berkata dengan lemah, aku tahu kamu luar biasa ketika kita berada di Istana Bintang. Sekarang sepertinya aku meremehkanmu. Pada waktunya, akan ada tempat untukmu di alam surgawi, bahkan lebih tinggi dari sepuluh Raja Agung. Namun, saya hanya setuju untuk berkultifasi ganda dengan Anda karena permintaan luosya. Anda. Su Fang buru-buru menjawab, Su Fang mengerti. Peri Suan Xin adalah putri surga yang bangga, sedangkan Su Fang adalah katak di tanah. Beraninya aku memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Peri. Peri, yakinlah, kamu dan aku akan melakukannya hanya sekedar nama kultifasi ganda, namun kami tidak akan benar-benar melakukannya. Peri Suan Xin tersenyum. Berikutnya. Namun, alisnya yang indah terjalin erat. Matanya dipenuhi rasa dingin dan sakit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Melihat Suan Xin, Su Fang mengerti bahwa dia menderita pukulan lagi kali ini. Hatinya pasti dipenuhi amarah, seperti abu mati. Entah kenapa, Su Fang merasa kasihan padanya dan mau tidak mau berkata, Peri, kamu jelas tahu bahwa Huang Fu Fei sedang main-main dengan Yan Sen Xin, jadi mengapa kamu meninggalkan sekte untuk menemuinya? Suan Xin mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap Su Fang dengan tatapan terkejut dan kaget. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Luosya memberitahumu. Sepertinya hubunganmu dengan Luosya tidak biasa. Apalagi yang dia katakan padamu. Su Fang bukan lagi ayam lemah seperti dulu. Di bawah tatapannya, dia tidak panik dan berkata dengan santai, Baiklah, senior Luosya menyuruhku untuk berhati-hati terhadap Huang Fu Fei, jadi dia memberitahuku ini. Suan Xin terdiam beberapa saat dan berkata, Huang Fu Fei menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia menemukan jejak Luosya. Dia mengundang saya dan murid jenius lainnya untuk memburu Luosya dan merebut warisan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Saya bergegas, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi jebakan. Ternyata di dunia ini, bukan hanya laki-laki saja yang tidak bisa dipercaya, tapi juga perempuan. Peri Suan Xin ini sebenarnya sangat prihatin terhadap Luosya. Su Fang terkejut dan heran. Su Fang pernah menggunakan identitas Luosya untuk menyelamatkan peri Suan Xin dari Gu Hua Jun. Meskipun masalah ini sangat rahasia, karena Huang Fu Fei dan Gu Hua Jun bekerja sama untuk membuat rencana melawan Suan Xin, tidak aneh jika dia mengetahui masalah ini. Tetapi, Su Fang tidak menyangka peri Suan Xin akan begitu mengkhawatirkan Luosya. Luo tiba-tiba berkata dari dalam tubuhnya, Wah, sepertinya peri nomor satu di King Tian Tau San Scroll Gate telah jatuh cinta padamu. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkannya? Luo, kamu tidak serius lagi. Meskipun apa yang kamu katakan benar, Suan Xin mencintai Luosya, bukan aku, Su Fang. Itu tidak sama. Tentu saja tidak sama. Setelah hening beberapa saat, Suan Xin berkata, Bagaimana kabar kakak senior Gu? Orang ini gila dan tidak berbeda dengan binatang buas. Dia telah dibunuh oleh senior Luosya. Ini yang dikatakan senior Luosya. Saya tidak tahu detailnya. Mata Suan Xin dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Ketika Su Fang melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Wanita ini cerdas dan setia, tapi itu juga menjadi kelemahan fatalnya. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa diperdaya berkali-kali dan bahkan mengalami hambatan dalam budidayanya. Terlebih lagi, orang-orang yang bersekongkol melawannya adalah orang-orang terdekatnya. Sungguh kejam bagi seorang wanita. Tolong rahasiakan masalah antara kakak senior Gu dan Huang Fu Fei untukku. Saya harus kembali. Maaf sudah mengganggumu. Suan Xin gemetar dan berjuang untuk bangun, hendak pergi. Senior Luosya memintaku untuk memberitahu Peri bahwa hati orang-orang itu jahat. Peri, harap berhati-hati dan waspada. Masa lalu sudah berlalu. Peri, jangan terlalu khawatir. Saya mengerti. Beritahu Luosya untukku. Meskipun saya tidak bisa berterima kasih atas kebaikannya, saya tetap harus mengucapkan terima kasih. Melihat punggung Peri Suan Xin yang kesepian dan sunyi, Sufang menghela nafas dalam hatinya. Nak, kamu bilang kamu tidak menyukai wanita ini, tapi kamu terus terlibat dengannya. Ini adalah takdir. Jika kamu tidak memahaminya tepat waktu, kamu akan menyesalinya di kemudian hari. Siapa yang tidak menyukai Peri nomor satu? Tapi menyukainya adalah satu hal, tapi itu bukan cinta sejati. Jika kamu mengambilnya sendiri hanya karena kamu menyukainya, apa bedanya kamu dan orang munafik seperti Gu Hua Jun? Peri Suan Xin, serahkan saja pada takdir. Sufang, sia-sia masa muda jika kamu tidak romantis. Kamu benar-benar membosankan. Luo, apakah kamu juga seorang yang romantis saat itu? Luo tidak mengatakan apa-apa, mungkin mengingat sesuatu dari masa lalu. Tujuanku datang ke Clear Skis Myriad Scroll Door kali ini, selain aliansi pernikahan, adalah untuk menyerap ki ungu hamil besar dari Aula Pemurnian Peralatan. Saat ini, saya telah menyerap semua ki ungu hamil besar dan secara tidak sengaja menyatu dengan api bintang seribu ilusi. Upacara aliansi pernikahan akan segera hadir, jadi inilah waktunya untuk bersiap. Upacara aliansi pernikahan akan datang. Di permukaan, ini tampak seperti aliansi pernikahan, namun kenyataannya, itu adalah upacara aliansi antara dua kekuatan besar untuk mengumumkan kepada kekuatan lain bahwa solusi sejati ethereal adalah milik dua kekuatan besar. Clear Skis Myriad Scroll Door dan Constellation of Nine Heavens keduanya merupakan kekuatan tingkat domain abadi. Mereka hanya sedikit lebih lemah dibandingkan kediaman kaisar ketenangan, wilayah Dao Surgawi, dan kekuatan utama wilayah abadi lainnya. Ketika dua kekuatan besar membentuk aliansi, bahkan kekuatan ini pun tidak berani meremehkan mereka. Su Fang, yang memberikan ethereal true solution, tentu saja menjadi sasaran kritik publik. Upacara aliansi pernikahan ini adalah pertemuan angin dan awan bagi Su Fang, dan akan terjadi banyak pertengkaran. Upacara aliansi pernikahan, kedatangan delapan badai, juga merupakan kesempatan bagi Su Fang untuk menjadi terkenal di domain abadi. Mata Su Fang menyalah karena tekad dan keyakinan. Tatapannya tajam, dan auranya mengejutkan. Setengah malam, Su Fang memasuki kuali debu hampa. Dia mengumpulkan semua ahli dan big goblin. Selama upacara aliansi pernikahan, saya pasti akan menjadi terkenal di domain abadi. Selanjutnya, saya akan menghadapi semua ahli yang tiada taranya. Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Raja Bulu Hijau berkata dengan penuh semangat, Nak, aku sudah menunggu hari ini. Biksu Agung, lima orang aneh dari Dao Hantu, dan para ahli lainnya, serta goblin besar dan para komandan kecil, semuanya sangat bersemangat. Su Fang mengeluarkan pembuluh darah roh dari warisan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Dia juga meminta ahli alkimia mengaktifkan empat kuali pil kelas atas untuk menyempurnakan pil langit abadi yin yang bermutu tinggi untuk bawahannya, goblin besar, dan lebih dari 20 ribu komandan kecil dan dewa iblis untuk dibudidayakan. Dia juga tidak pelit dengan segala jenis artefak Dao dan memberikan semuanya kepada bawahannya. Bawahannya tahu bahwa Tuhan mereka akhirnya akan menunjukkan kekuatannya. Selama mereka membentuk kekuatan, mereka tidak harus tinggal di alam transformasi wadah atau botol Kaisar Agung musim semi kuning sepanjang waktu. Siapa yang tidak berkultivasi dengan gila-gilaan dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah membuat pengaturan untuk bawahannya, Su Fang berubah menjadi laut darah musim semi kuning dan mulai melahap pil untuk menerobos ke puncak alam abadi mendalam enam jalan. Dia juga mengaktifkan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati trate hitam, sepenuhnya mengeluarkan kekuatan puncaknya dan berkultivasi dengan laut darah musim semi kuning. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama setahun, Su Fang tidak jauh dari menerobos ke puncak alam abadi enam jalan yang mendalam. Namun, yang meridian ke-24 masih membutuhkan waktu lama untuk dilahirkan. Kuali besar keberuntungan telah menyatu lebih jauh. Budidaya Su Fang masih agak sulit digunakan untuk menyempurnakan peralatan. Karena kurangnya teknik budidaya atribut petir, masih sulit untuk mengaktifkan segel petir Suan Ming dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Namun, bersama dengan teknik reinkarnasi musim semi kuning, pedang reinkarnasi akhirnya bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Alasannya adalah Su Fang telah menyerap Ki Ungu keberuntungan dalam jumlah besar di aula pemurnian sekte seribu gulungan langit jernih. Roh Ki Ungu tidak hanya menyatu dengan lengannya, tetapi juga meluas ketubuhnya. Oleh karena itu, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan harta sihir telah berlipat ganda. Meskipun dia hanya bisa mengaktifkan kurang dari sepersepuluh kekuatan pedang reinkarnasi musim semi kuning, dia bisa mengandalkan serangan ini untuk melukai ahli alam abadi dunia seperti Dai Yong. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah dengan mengaktifkan ilusori Fire Cloud, Su Fang dapat menggunakan kemampuan khusus dari Tausan ilusori Star Fire. Itu memberinya teknik aneh dan kuat lainnya. Hanya dalam setahun, dia telah memperoleh banyak hal. Su Fang sangat senang. Tiba-tiba, Su Fang merasakan cermin suci asal sedang bergerak dan segera mengeluarkannya. Ternyata ada cahaya merah samar yang berkedip di Origin Secret Mirror. Sentuhannya sangat panas, tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya. Su Fang meminta nasihat Luo. Luo, apa kamu tahu alasannya? Luo menjawab, harta karunmu ini mempunyai asal-usul yang luar biasa. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba berpindah. Kemungkinan besar akan ada beberapa perubahan pada lingkungan alam-alam abadi besar, dan itu akan menjadi perubahan besar. Itu sebabnya ia bisa bergerak secara otomatis. Su Fang menyingkirkan cermin suci langit yang mendalam. Meski dia tidak bisa menebak alasannya, dia punya firasat buruk. Sepertinya badai akan datang. Bas gelombang. Kekuatan kesempurnaan agung merasakan bahwa seseorang telah datang ke alam rahasia tempat gua itu berada. Huang Fu Fei, bayi Huang Fu, dan ketika kekuatan kesempurnaan agung melihat siapa yang datang, Su Fang segera mengerutkan kening. Huang Fu Sao Ying, tidak, aku harus memanggilmu Su Fang. Haha, sayang, aku benar di masa lalu. Cepat atau lambat kamu akan terbang ke langit. Kamu memang saudaraku. Kamu bahkan mendapatkan perisuan Xin. Mari kita lihat siapa di dalamnya istana bintang berani untuk tidak diyakinkan olehku sekarang. Saat mereka bertemu, baby Huang Fu memeluk Su Fang. Dia sangat bersemangat. Dia masih baby Huang Fu yang sama, memperlakukan Su Fang seperti dulu. Kemudian, bayi Huang Fu merendahkan suaranya. Su Fang, alasan kenapa kamu mengganti namamu dan tidak ingin menjadi Huang Fu, adalah karena kamu ingin mendekati adikku. Akan lebih nyaman dengan cara ini. Meskipun adikku tidak secantik perisuan Xin, dia adalah masih merupakan kecantikan langka di alam abadi agung. Kamu benar-benar hebat, dua wanita cantik sekaligus. Su Fang terdiam. Su Fang memandang Huang Fu Fei. Dia melihat bahwa dia masih memiliki penampilan dingin dan arogan seperti biasanya. Tidak ada yang aneh pada dirinya. Wanita ini sangat cerdik. Di belakang Huang Fu Fei, ada beberapa sosok yang dikenal Su Fang. Li Tianqi, Tong Yue, Chou Yun, Lian Changsian. Mereka semua adalah murid istimewa Istana Bintang dan mereka sangat luar biasa. Ada sosok lain dengan wajah dingin dan aura kesedihan yang luas. Itu adalah murid nomor satu Istana Bintang, An Tiandou. Dalam perjalanan menuju Green Sky Towsan Rolling Door, dia disergap oleh Yan Sen Xin yang menyamar sebagai pria berbaju hitam. Berkat dia, Yan Sen Xin terpikat pergi. 1189. Aura Tiandu kosong dan ekspresinya tenang. Dia memiliki sikap murid nomor satu Star Palace. Dia penasaran dengan Su Fang, tapi dia tidak meremehkannya. Huang Fu Fei mengubah sikap dinginnya yang biasa. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia bersikap ramah, seolah konflik dengan Su Fang tidak pernah terjadi. Wajah Li Tianqi penuh dengan ejekan dan penghinaan. Chou Yun dan Tong Yue sangat ingin bersaing dengan Su Fang. Adapun Lian Changsian, dia menghindari tatapan Su Fang. Bagaimana mungkin Su Fang tidak memahami pikiran mereka? Aku, Su Fang, bukan lagi orang lemah seperti dulu. Kamu bukan lagi tujuanku. Su Fang sangat percaya diri. Aura penguasa dunia kecil yang tak tertandingi kembali padanya. Huang Fu Fei tersenyum langka. Su Fang, upacara pernikahan akan diadakan dalam beberapa hari. Kedelapan kekuatan akan hadir. Akan ada banyak talenta muda terkenal dan jenius tak tertandingi di domain abadi. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengadakan pertemuan untuk membantu Anda mengenal bakat dari domain abadi. Pertemuan itu akan diadakan hari ini. Ayo pergi. Mengumpulkan. Su Fang terkejut. Dia berselisih dengan Huang Fu Fei. Bagaimana wanita ini bisa begitu baik? Kenapa? Apakah kamu takut? Kamu berasal dari latar belakang rendahan. Orang yang berbicara adalah Li Tianqi. Dia telah meminta Suansin untuk berkultivasi bersamanya, tetapi ditolak. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid tingkat rendah yang tidak pernah dia perhatikan tiba-tiba menjadi mitra budidaya ganda Dewi Suansin. Tentu saja, dia, Li Tianqi, tidak senang. Takut. Su Fang mengangkat sudut mulutnya. Aura arogan dan mendominasi pun lahir. Suansin terkenal dan memiliki banyak pengagum. Di antara mereka ada orang-orang jenius yang tiada taranya seperti sepuluh tuan muda hebat. Pernikahan Su Fang dengannya telah membuyarkan pikiran banyak orang. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Pertemuan itu pasti penuh provokasi. Terlebih lagi, para jenius tak tertandingi itu telah datang ke Clear Sky Myriad Scrolls Door untuk mendapatkan ethereal true insight. Meski mereka tidak berani merebutnya dengan paksa seperti sebelumnya, mereka tetap akan mengujinya. Huang Fu Fei, jalan itu, hanya ingin menggunakan pertemuan ini untuk mempermalukan Su Fang di depan semua orang. Dia bahkan ingin memukul Su Fang kembali ke bentuk aslinya agar dia bisa dengan mudah mengendalikan Su Fang. Aku, Su Fang, bukan lagi murid rendahan yang kamu, Huang Fu Fei, injak dan hanya bisa menelan amarahmu. Huang Fu Fei, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menciptakan platform ini untuk saya dan memberi saya kesempatan untuk menjadi terkenal. Pertemuan ini akan diadakan di Green Cloud Immortal Platform. Ayo berangkat! Tanpa menunggu instruksi Huang Fu Fei, Su Fang memimpin dan berjalan keluar gua. Mereka melewati formasi dan menuju Green Cloud Immortal Platform di tengah langit. Beberapa murid khusus tertinggal seperti pengikut, dan mereka semua sangat kesal. Platform Abadi Green Cloud Ada sebuah platform yang mengambang di kehampaan. Ukurannya 3.000 kaki dan bentuknya aneh. Dari jauh, tampak seperti gulungan kuno besar yang telah dibuka. Itu memancarkan berbagai aura Daois, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Segala jenis burung langka berputar-putar di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Siapa kamu? Ketika Su Fang dan yang lainnya mendekat, beberapa murid yang memakai pola gulir Daois segera naik untuk menghentikan mereka. Jadi itu adalah kakak senior dari konstelasi 9 surga. Melihat Su Fang dan yang lainnya mengenakan jubah berbintang, salah satu murid menangkupkan tinjunya. Melihat jubah Daoisnya, dia seharusnya menjadi murid inti yang diutus khusus untuk mengabdi. Tatapannya menyapu Su Fang. Mata murid ini dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu adalah Huang Fu Sao Ying. Saya telah mengganti nama saya menjadi Su Fang. Alis Su Fang melengkung dan matanya dingin. Perubahan nama Su Fang telah diumumkan oleh dua sekte besar, namun orang ini tetap memanggilnya Huang Fu Sao Ying. Jelas sekali bahwa dia meremehkannya dan bahkan mempermalukannya. Apakah itu Huang Fu Sao Ying atau Su Fang? Bukankah itu semua adalah kamu? Para jenius luar biasa dari delapan sekte besar telah tiba. Semuanya, tolong. Murid ini tersenyum menghina dan memimpin jalan. Melihat Su Fang dipandang rendah oleh murid inti dari Green Sky Miriat Scrolls Gate, Li Tianqi, Chou Yun, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi mengejek dan menyombongkan diri. Setelah melewati penghalang awan di luar Green Club Immortal Platform, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Paviliun di peron, gunung palsu, dan air yang mengalir dipenuhi dengan spirit ki, dan bahkan ada suara alam yang masih tersisa. Di tengah platform abadi, sekelompok orang berkumpul berpasangan dan bertiga. Kekuatan penuh Su Fang dah segera merasakan aura familiar. Beberapa dari sepuluh tuan muda telah tiba, dan Su Fang mengenali banyak dari mereka, Long Sao Jun dari dunia abadi hukum surgawi, Tuan Da Kin, Tuan Gong Yu dari Istana Ilahi, Tuan Sue Yue. Ada juga banyak wajah yang familiar, Yan Shenshin, Huang Lingyao, dan Langliun. Ada juga murid khusus dari gerbang gulungan segudang langit hijau, Huoyan Shinri Kyo, dan sekte meditasi Brahma. Ada juga banyak orang yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Aura mereka kosong dan luar biasa, dan mereka semua jenius luar biasa dari berbagai sekte besar. Satu-satunya orang yang tidak dilihatnya adalah mereka yang berasal dari kediaman Kaisar Ketenangan. Dia tidak tahu apakah mereka akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan. Kemunculan Long Sao Jun dan Huang Lingyao mengejutkan Su Fang. Secara logika, dunia abadi hukum surgawi dan konstelasi sembilan surga sudah menjadi musuh, jadi mereka seharusnya tidak datang. Rasi bintang sembilan surga, Huang Fu Sao Ying, seorang murid dengan nama keluarga lain Balai Daois Huang Fu, telah tiba. Murid inti dari Green Sky Miriat Scrolls Gate yang memimpin jalan tiba-tiba berteriak dengan suara mengejek dan ekspresi puas diri. Seketika, perhatian semua orang tertarik, dan tatapan mereka tertuju pada Su Fang. Pengawasan Ejekan Penghinaan Segala macam tatapan aneh sepertinya memandang Su Fang sebagai lelucon. Su Fang berkata dengan dingin, kamu hanya pamer seperti ini untuk membuatku malu, kan? Murid inti itu sangat arogan. Saya berbaik hati memberitahu Anda, tetapi Anda menyalahkan saya. Bukan saja aku adalah murid khusus konstelasi sembilan surga, tapi aku juga secara pribadi ditunjuk sebagai murid khusus oleh eselon atas gerbang gulungan segudang langit hijau. Kamu hanyalah murid inti. Kamu tidak hanya punya tidak menghormatiku, tapi kamu juga membuatku malu. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh hukum sekte? Menghormati. Murid inti mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, kamu tidak layak. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. Menghormati. Itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tapi sesuatu yang perlu diperoleh dengan kekuatan sendiri. Huff. Sufang mengaktifkan flaming cloud steps, meninggalkan jejak api. Dengan satu langkah, dia melangkah ke belakang murid inti, dan tinju cahaya bintang tiba-tiba meledak dan bergetar. Murid inti diperintahkan oleh murid khusus gerbang gulungan segudang langit hijau untuk datang dan menunjukkan kekuatan pada Sufang. Dia tidak pernah menyangka Sufang benar-benar berani bergerak di depan semua orang. Kultivasi orang ini berada di alam dao kesembilan abadi mistik, dan dia dianggap sangat luar biasa di antara murid inti. Dia bahkan lebih tinggi dari Sufang. Gemuruh. Suara itu bergemuruh dan bergema di Green Sky Immortal Platform. Murid inti dikirim terbang oleh tinju cahaya bintang dari tinju bentuk kekosongan esensi surgawi. Dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Lebih dari selusin murid Green Sky Myriad Scrolls Gate bergegas mendekat. Dari jubah mereka, orang dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah penegak balai hukuman. Orang ini dengan kasar menentang murid istimewa di depan begitu banyak tamu terhormat, menyebabkan sekte tersebut dipermalukan. Kultivasinya akan dilumpuhkan, dan dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Sufang berkata dengan suara yang dalam, sangat mendominasi. Orang-orang di Punishment Hall masih ragu-ragu. Sufang melanjutkan, jika Anda tidak melakukannya, saya akan melapor kepada Penatu Wagu dan petinggi sekte, dan Anda akan dihukum bersama dengannya. Orang-orang di Punishment Hall gemetar karena keringat dingin. Mereka mengawal murid inti yang terluka parah itu menjauh dari Green Sky Immortal Platform. Cara mereka memandang Sufang tiba-tiba berubah. Liar dan mendominasi. Kejam dan tegas. Inilah kesan yang mereka miliki terhadap Sufang saat ini. Sufang tidak berpuas diri. Orang ini hanyalah badut yang dijadikan alat. Dia tidak memenuhi syarat untuk memaksanya mengambil tindakan. Tujuan menghukum orang ini hanyalah untuk menghalangi beberapa lalat, agar mereka tidak keluar untuk berdengung dan mengganggunya ketika ada kesempatan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata, Sufang menyapa semua orang jenius yang tiada taranya. Maaf atas kurangnya keramah tamahannya. Orang ini sungguh luar biasa. Seorang pria berjubah merah mengangkat alisnya yang seperti pedang. Dia adalah Gong Yu dari istana sekuler tanpa batas. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju Sufang. Seolah-olah mereka adalah kenalan lama, dia mendatangi Sufang dan mengobrol dengannya. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah mengirim layang-layang merah ke sisi Sufang untuk mencuri Gong Yu dan hampir membunuh Sufang. Saudari Junior Huang, kenalanmu dari alam bawah ini tampaknya adalah orang yang luar biasa. Ayo pergi dan kenali dia. Long Sao Jun berkata sambil tersenyum. Dia berjalan berdampingan dengan Huang Lingyao menuju Sufang. Orang lain seperti Tuan Muda Kin dan Tuan Muda Sueyue juga berteman dengan Sufang. Untuk sesaat, Sufang dikelilingi di tengah seperti bulan yang dikelilingi bintang. Sufang adalah penguasa dunia kecil. Dia tidak takut dengan pemandangan seperti itu dan dengan tenang menyapa mereka. Ada juga orang yang memandang dengan dingin dan mengamati Sufang. Ada juga orang yang pernah mendengar nama Anti Andou dan penampilan Huang Fufei. Mereka naik untuk mengobrol dengan keduanya. Meskipun Li Tianqi, Chou Yun, dan yang lainnya sangat terkenal di Konstelasi Sembilan Surga, mereka jelas berada pada level yang lebih rendah daripada para jenius tak tertandingi dari delapan kekuatan. Mereka diabaikan oleh orang banyak. Sufang tentu saja menjadi sasaran kecemburuan. Li Tianqi berkata dengan masam, orang-orang ini semua berada di sini demi pencerahan halus, bukan demi Huang Fu Sao Ying sendiri. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah orang yang hebat. Chou Yun mencibir, para jenius yang tiada taraf ini semuanya terlihat anggun, tapi siapa di antara mereka yang bukan orang yang kejam. Tunggu sampai jamuan makan dimulai. Dong! Lonceng merdu berbunyi, menandakan dimulainya perjamuan. Murid perempuan cantik dari Clear Skis Miriat Skroldor menyambut semua orang di ruang perjamuan. Para jenius yang tiada taranya duduk satu demi satu. Sufang adalah tuan rumahnya, jadi dia secara alami duduk di kursi utama. Siapa yang tahu? Begitu dia duduk, terdengar suara dari luar Aula, putra mahkota Ziwei dari Istana Kaisar Ketenangan ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian putih perlahan masuk ke Aula. Di belakangnya ada seorang anak kecil yang tampak seperti diukir dari batu giyok. Aula menjadi sunyi. Pria berkulit putih berusia awal tiga puluhan. Dia memiliki wajah persegi. Saat dia melihat sekeliling, dia secara alami mengeluarkan aura yang mendominasi. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang sedang melakukan tur inspeksi. Jika dia mengenakan jubah naga, dia akan terlihat seperti makhluk tertinggi di dunia. Pria ini. Dia adalah putra mahkota Istana Kaisar Ketenangan. Sufang menggunakan kekuatannya pada puncaknya. Dia melihat aura seorang kaisar mengelilingi pria ini. Itu bahkan lebih kuat dari milik Long Sao Jun. Dari perkataan orang lain, Sufang mengerti bahwa orang ini luar biasa. Pria ini adalah putra mahkota Ziwei, putra sulung kaisar ketenangan dunia besar Sianau. Dia juga salah satu dari sepuluh anak teratas di alam abadi. Hem, gelombang. Wajah Long Sao Jun muram. Alam abadi hukum surgawi dan Istana Kaisar Ketenangan telah menjadi musuh sejak lama. Dikatakan bahwa Kaisar Ketenangan pernah membunuh naga ilahi. Faktanya, dia adalah pejuang tak tertandingi dari keluarga panjang alam surgawi. Dia berjuang masuk ke kediaman Kaisar Tranquility dan dibunuh oleh Kaisar Tranquility. Tentu saja, Long Sao Jun tidak akan bersikap baik kepada putra mahkota Ziwei. Para jenius tak tertandingi lainnya semuanya berdiri dan memberi hormat kepada putra mahkota Ziwei. Seorang murid perempuan dari Clear Skis Miriat Skroldor membawa putra mahkota Ziwei ke kursi pertama di sebelah kiri. Namun, putra mahkota Ziwei memandang Sufang dan mengerutkan kening. Status seperti apa yang dimiliki yang mulia putra mahkota Ziwei? Bagaimana dia bisa duduk di bawah orang lain? Turun ke sini, anak laki-laki di belakang putra mahkota Ziwei menunjuk ke arah Sufang. Meskipun suaranya tajam, suaranya sangat sombong. Desir, desir, desir. Semua orang memandang Sufang, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Ada juga orang yang mengejek dan mengejek Sufang, menunggu untuk melihatnya malu. 1190 Long Sao Jun mencibir, kediaman Kaisar Ketenangan begitu arogan. Apakah menurutmu seluruh wilayah surgawi adalah wilayahmu? Putra mahkota Ziwei adalah tamu di clear skis miryat scroll gate. Kami harus memperlakukanmu dengan ramah, kata Sufang dengan tenang sambil berdiri perlahan. Semua orang mengira Sufang akan mundur, jadi mereka memandang rendah Sufang. Litian ki dan yang lainnya bahkan tertawa sinis. Siapa yang tahu? Sufang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, Karena kamu adalah seorang tamu, kamu harus mengikuti peraturan sebagai tamu. Apakah kediaman Kaisar Ketenangan tidak mengetahui etika dan mengizinkan seorang pelayan meneriaki tuannya? Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Mata putra mahkota Ziwei terlihat dingin. Putra mahkota Ziwei awalnya bersikap kasar. Apakah kamu mengharapkan orang lain memperlakukanmu dengan hormat? Jika putra mahkota Ziwei ingin pamer, silakan kembali ke kediaman Kaisar Ketenanganmu. Gerbang gulir segudang langit jernih tidak dapat menampung seorang mahkota. Pangeran sepertimu, sederhananya, kamu tidak diterima di sini. Pergilah. Sufang langsung memintanya pergi. Sangat mendominasi. Sangat mendominasi. Long Saojun tertawa keras. Bagus sekali. Ini adalah pertemuan para jenius tak tertandingi dari seluruh dunia. Ini bukan tempat bagi kediaman Kaisar Ketenangan untuk pamer. Pergilah. Putra mahkota Ziwei mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya. Aura anak laki-laki itu muncul, dan terdengar suara letupan dari tubuhnya. Budak Barbar, tinggalkan wajahmu untuk konstelasi sembilan langit dan gerbang gulir segudang langit jernih. Biarkan saja semut ini berlutut dan akui kesalahannya, Putra mahkota Ziwei berkata dengan santai. Ya, Putra mahkota, anak laki-laki itu membungkuh. Kemudian, dia menunjuk ke arah Sufang lagi. Putra mahkota memerintahkanmu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Apakah kamu masih tidak menurut? Orang ini tingginya kurang dari empat kaki dan tampak seperti anak kecil. Namun, nadanya arogan, dan ekspresinya mendominasi. Hamba yang sombong. Untuk mendapatkan pencerahan sejati yang etiril, ahli dari kediaman Kaisar Ketenangan, Lin Yihan, telah memaksa masuk ke konstelasi sembilan surga. Saat ini, seorang pelayan Putra mahkota Kaisar Ketenangan sedang pamer di depan gerbang gulir segudang langit jernih, memprovokasi dan mempermalukannya di depan umum. Mata Sufang dingin dan mematikan. Anak laki-laki itu memandang Sufang dengan jijik. Kamu ingin melawanku. Kamu hanya seorang mistik imortal. Aku hanya perlu satu pukulan. Sampai jumpa. Semburan suara seperti petasan keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya dengan cepat bertambah tinggi. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Otot-ototnya menonjol, dan aura agung menyapu, memicu hembusan angin. Semua orang di aula kaget dan terkejut. Orang ini. Apakah itu goblin besar? Tiba-tiba, suara luozai terdengar, orang ini memiliki garis keturunan suku barbar raksasa kuno. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan dapat menumbuhkan goblin besar. Orang ini memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh dewa bulu alam abadi. Anda harus berhati-hati. Orang barbar raksasa. Kekuatan manusia super bawaan. Sufang mengangkat sudut mulutnya dan melompat keluar dari balik meja. Dia tidak menggunakan satupun Zenki-nya, tetapi hanya melayangkan pukulan ke arah bocah itu. Saat dia meninju, semua kekuatan di ototnya mengalir ke tinjunya. Anak laki-laki itu tersenyum jahat dan melontarkan pukulan dengan nada meremehkan. Tidak hanya cepat, tapi juga sangat ganas. Bekas luka ki yang menakjubkan muncul di sekitarnya, seolah-olah satu kepalan tangan dapat meruntuhkan gunung besar. Sungguh menakjubkan. Bang! Dengan kekuatan petir, kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang keras dan teredam. Seluruh aulah berguncang seiring dengan gemuruhnya. Sedetik yang lalu. Anak laki-laki itu, yang telah berubah menjadi raksasa, masih memiliki ekspresi puas diri di wajahnya, namun sesaat kemudian, dia menemukan bahwa kekuatan sucinya tidak dapat menggerakkan lawannya sama sekali. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah. Mata anak laki-laki itu dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para elit di aulah utama juga terkejut dan kaget. Orang ini cukup menarik. Mata Long Sao Jun berbinar. Huang Lingyao merendahkan suaranya. Sejauh yang saya tahu, orang ini pernah mengembangkan teknik tubuh kuno di dunia bawah. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat sekarang. Long Sao Jun mengerutkan kening. Aku meremehkannya sebelumnya. Agak merepotkan untuk mendapatkan pencerahan etiril darinya. Huang Lingyao tersenyum. Meskipun orang ini punya beberapa trik kecil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, tidak apa-apa jika dia melepaskan pencerahan etiril. Jika tidak. Dalam sekejap mata, embusan angin bertiup di bawah kaki Su Fang saat dia melangkah keluar dengan gesit. Memanfaatkan tubuh anak laki-laki itu yang mundur, dia meraih telapak tangan kanannya. Tangan ini baru saja menunjuk ke arahku. Hancurkan sebagai hukuman. Su Fang berkata dengan dominan. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan. Tangan anak laki-laki itu langsung patah dan dia berteriak. Anak laki-laki itu meraung dengan marah. Otot-ototnya berubah menjadi merah darah, seolah mengandung energi yang mengejutkan. Ternyata orang tersebut telah membakar garis keturunan kunonya dan siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Seperti dewa perang dari hutan belantara, dia melangkah menuju Su Fang. Bentuk kehidupan. Su Fang tidak ingin terus bertengkar dengan bocah itu. Pihak lain hanyalah seorang pelayan. Bertengkar dengannya merupakan aib bagi statusnya. Dalam sekejap, pagoda enam jalan Suan Huang terbang keluar dari kuali penciptaan surgawi dan memasuki tubuh Su Fang. Su Fang tidak ingin memperlihatkan kekuatan penuhnya. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan bentuk kehidupannya. Dia hanya mengaktifkan kekuatan beberapa master hebat. Lapisan pintu pagoda tiba-tiba terbuka di tubuhnya dengan momentum yang menakutkan. Kekuatan ilahi segera keluar ke dalam daging dan darah Su Fang serta Ki Sejati. Para master di dalam juga memasuki kondisi pertempuran. Mereka menuangkan kekuatan sihir dan Ki Sejati mereka ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang. Ki Sejati dan kekuatan sihir dari Biksu Agung dan guru lainnya memasuki pagoda enam jalan Suan Huang. Setelah diintegrasikan oleh pagoda enam jalan Suan Huang, ia menembus darah, daging, dan Ki Sejati Su Fang sekaligus. Pada saat ini, anak laki-laki itu berubah menjadi raksasa dan meninju dada Su Fang. Ini untuk meledakkan Su Fang. Tinju berongga esensi bintang gelombang. Tiba-tiba, aura cahaya bintang yang menyelaukan dilepaskan dari lengan kanan Su Fang. Ledakan. Tanda tinju cahaya bintang yang menakjubkan muncul dari tinjunya. Anak laki-laki itu terhuyung mundur. Darah mengucur dari otot-otot di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah seperti gunung. Tubuhnya meluncur ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan menjadi seukuran anak kecil. Dia hanya setengah hidup. Semua orang terkejut. Putra Mahkota Zi Wei sangat marah. Kekuatan ilahi menyebar dan hendak menyerang. Su Fang, kamu adalah tuannya. Bagaimana kamu bisa merendahkan dirimu sendiri dan menghukum seorang pelayan secara pribadi? Suara dingin, senyaman suara oriole, datang dari luar aula. Jadi ternyata, perisuansin telah tiba. Melihat Putra Mahkota Zi Wei, mata perisuansin tiba-tiba menjadi dingin. Yang mulia, Anda datang dari jauh ke Clear Skis Myriad Scroll Door sebagai tamu, tapi Anda membiarkan pelayan Anda mempermalukan rekan kultivasi ganda saya. Apa alasannya? Kuat dan mendominasi. Dia bukan lagi wanita yang lemah. Semua elit terkejut. Su Fang juga tercengang. Jadi itu perisuansin. Putra Mahkota Zi Wei perlahan-lahan menarik auranya. Putra Mahkota Zi Wei baru saja meminta pelayannya untuk menyerang untuk menguji Su Fang. Sekarang Su Fang mendapat dukungan kuat dari perisuansin, apakah dia benar-benar berani bertarung dengan perisuansin di Clear Skis Myriad Scroll Door. Melihat Su Fang, Putra Mahkota Zi Wei berkata dengan nada mendominasi, aku akan mengampuni hidupmu hari ini demi perisuansin. Di masa depan, aku pasti akan membalasmu sepuluh kali lipat. Su Fang menjawab dengan dingin, aku akan menunggumu kapan saja. Huff. Putra Mahkota Zi Wei pergi dengan gusar. Orang ini datang dengan aura yang kuat tetapi berakhir seperti ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Para jenius tak tertandingi dari seluruh dunia memandang Su Fang secara berbeda. Su Fang berkata kepada perisuansin dengan roh primordialnya, Peri, mengapa kamu ada di sini? Perisuansin menjawab, para jenius tak tertandingi dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Kamu bisa mengatasinya. Jika kamu dipermalukan, aku juga akan kehilangan muka. Juga, ini untuk membalas gusves raksasa karena telah menyelamatkan hidupku. Su Fang akhirnya mengerti. Dia secara khusus datang untuk mendukung situasi ini. Siapa yang tahu? Perisuansin dengan murah hati memegang tangan Su Fang dan berjalan menuju kursi utama. Wanita memang dilahirkan untuk pandai berakting. Su Fang tertegun, lalu dia tersenyum pahit, seperti boneka. Di mata semua orang, pemandangan ini seperti angsa memegang katak. Itu sangat aneh, tapi juga sangat mengejutkan dan tidak terduga. Berdengung. Bisikan terdengar di aula. Ini jalang. Meskipun Yan Sen Sin tidak mengatakan apapun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Litian Ki dan murid jenius lainnya dari konstelasi sembilan surga dan pintu gulir segudang langit jernih merasa iri dan penuh kebencian. Mata mereka terbakar amarah. Para jenius tak tertandingi lainnya yang mengagumi Perisuansin, termasuk sepuluh tuan muda, juga kecewa. Bahkan ada yang iri. Su Fang dan Perisuansin berpegangan tangan dan duduk di kursi utama. Dengan baik. Seseorang membanting meja dan berdiri, menarik perhatian semua orang. Seorang pria berwajah giyok berusia tiga puluhan tiba-tiba berdiri. Itu adalah Lang Li Yun. Melihat Su Fang, Lang Li Yun tidak lagi tampak seperti pria sejati. Dia berkata dengan keras, Perisuansin adalah seorang wanita. Apa hakmu untuk menjadi pendamping daunnya? Aku, Lang Li Yun, adalah orang pertama yang tidak setuju. Jika kamu benar-benar seorang pria, berdirilah dan lawan aku. Perisuansin berteriak dengan dingin, Lang Li Yun, dengan siapa aku memilih untuk berkultivasi ganda adalah urusanku. Apa hubungannya denganmu? Perisuansin, kamu sudah tahu bahwa aku, Lang Li Yun, mengagumimu. Di masa lalu, kekuatan dan status saya tidak sebaik sepuluh tuan muda. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan ketika Anda menolak saya. Namun, tatapan Lang Li Yun menyapu tuan muda istana ilahi, Suwe Yue, dan yang lainnya. Akhirnya, dia menatap Perisuansin dan berkata, sepuluh tahun yang lalu, aku menantang salah satu dari sepuluh tuan muda, tuan muda Rajawali Emas yang tak tertandingi. Aku mengalahkannya. Sekarang, aku berhak menjadi salah satu dari sepuluh tuan muda. Semua orang terkejut. Sepuluh tuan muda. Tuan muda Rajawali Emas adalah seorang jenius yang tiada tarannya di dunia besar bantalan langit. Meskipun ketenaran dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan putra mahkota Zi Wei, Long Sao Jun, atau tuan muda istana ilahi, dia tidak lebih lemah dari tuan muda Suwe Yue. Latar belakang Lang Li Yun tidaklah biasa. Sekarang setelah dia mengalahkan tuan muda Rajawali Emas, dia memang berhak menjadi salah satu dari sepuluh tuan muda. Dari dalam tubuh Sufang, Lau berkata, Sufang, kamu telah bertemu lawan yang kuat kali ini. Sufang penuh semangat juang, ini juga sebuah kesempatan. Baru saja, aku hanya menggunakan pelayan putra mahkota Zi Wei untuk membangun prestisiku. Itu masih jauh dari cukup. Aku bisa menggunakan Lang Li Yun ini untuk membangun reputasiku. Pada saat ini, Peri Suansin dengan dingin berkata, terus kenapa? Yang ini tergila-gila pada peri dan sudah lama mengaguminya. Saya berharap menjadi pendamping dao peri. Saya meminta peri untuk setuju. Lang Li Yun berkata dengan keras. Wajah orang ini tidak biasa. Alis Sufang melengkung, dan matanya memancarkan rasa dingin yang dingin. Lau mengejeknya dari dalam, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman dengan pria lain yang mengejar Peri Suansin? Sufang dengan dingin menjawab, bagaimanapun, Peri Suansin adalah rekan kultifasi gandaku. Orang ini benar-benar menyatakan cintanya kepada Peri Suansin di hadapanku. Sungguh memalukan dan terhina, berapa banyak pria yang dapat menanggung ketidakberdayaan Lang Li Yun ini. Saya akan menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk ketenaran saya. Suara keras Bai Ling juga datang dari alam transformasi wadah, menghasut Sufang, kalahkan gigolo ini dengan kejam. Dia berani mencuri istri saudaraku, dia mendekati kematian. Peri Suansin dengan dingin berkata, Lang Li Yun, Bahkan jika kamu menjadi kaisar abadi, aku tidak akan memandang kedua orang yang berubah-ubah sepertimu. Terlebih lagi, aku sudah memiliki pendamping dao yang berkultifasi ganda sekarang. Kamu harus segera menyerah mungkin. Lang Li Yun sepertinya telah kehilangan jiwanya, dengan tatapan patah hati, kamu menolakku. Jika kamu memilih salah satu dari sepuluh tuan muda lainnya, maka tidak apa-apa. Tapi mengapa kamu memilih sampah Suan Imortal? Siapa kamu? Jika bukan karena latar belakang keluargamu, kamu bahkan tidak akan bisa mencapai alam abadi Suan. Beraninya kamu menyebutku sampah. Su Fang memandang Lang Li Yun dan berkata dengan dingin. Jika dia membunuh udik negara ini. Mata Lang Li Yun berbinar, dan semangatnya tiba-tiba bangkit, seolah dia melihat harapan.